Sebagai penguasa benua timur, Aula Iblis sangatlah besar dan megah. Dibagi menjadi lima wilayah. Luar, dalam, inti, Aula Tetua, dan gunung belakang. Wilayah luar, dalam, dan inti adalah tempat para pengikutnya tinggal. Aula Tetua merupakan tempat para tetua Aula Iblis tinggal. Ada banyak tetua di Aula Iblis. Yang terkuat adalah sepuluh tetua. Dibawah mereka adalah tetua penegakan hukum, tetua di Aken, dan seterusnya. Ada puluhan ribu tetua di Aken di Aula Iblis. Mereka bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Aula Iblis. Gunung belakang merupakan daerah terlarang balai Iblis. Karena ladang tanaman obat, urat roh, urat kristal, dan perbendaharaan Aula Iblis semuanya berada di gunung belakang, maka selain tetua Huo, Master Aula, Chuyun, dan tetua pertama, bahkan sembilan tetua lainnya pun harus disetujui untuk dapat memasuki gunung belakang. Penatua Huo dan Kepala Aula biasanya menjaga gunung belakang. Tentu saja. Ada pula senjata ilahi berdaulat milik balai Iblis. Mengikuti Penatua Huo dan Kepala Aula, Kinfei Yang dan yang lainnya memasuki wilayah murid inti. Murid-murid inti ini biasanya sombong, tetapi ketika mereka melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka membungkuk dari jauh. Ada lebih dari satu juta murid inti di Aula Iblis. Sekarang, ada lebih dari seribu murid inti yang telah memahami kedalaman tertinggi. Tetua Huo terkekeh. Wajahnya dipenuhi rasa lega. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka dan para tetua adalah satu-satunya yang telah memahami kedalaman tertinggi di Aula Iblis. Tidak ada satu murid pun yang telah memahami kedalaman tertinggi. Tidak buruk. Kinfei Yang tersenyum. Semuanya berkat kamu. Jika bukan karena Frenzy dan yang lainnya yang datang untuk memberikan ilmu, aku khawatir tidak akan ada satu pun murid inti sekarang. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Juga. Sejak aliansi penggarap nakal pindah ke Benua Barat, Aula Iblis telah menjadi satu-satunya penguasa Benua Timur. Berkat pengaruhmu, para pemuda Benua Timur telah bercita-cita memasuki Aula Iblis. Bisa menjadi murid Balai Iblis adalah sesuatu yang mendatangkan kehormatan bagi leluhurmu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Pengaruh kita. Kinfei Yang tercengang. Tidak buruk. Kalian semua adalah murid-murid Balai Iblis kami. Sekarang kalian sudah terkenal, Balai Iblis kami tentu akan mendapatkan keuntungan darinya. Bukan hanya kami dari Benua Timur. Para pemuda dari Benua Selatan dan Benua Utara semuanya berjuang untuk memasuki Aula Iblis kami. Jadi sekarang, jumlah pengikut Aula Iblis kita sudah mencapai 60 hingga 70 juta. Jika bukan karena istana Iblis yang sudah tidak mampu menampung mereka semua, mungkin sekarang sudah ada lebih dari 100 juta pengikut. Penatua Huo tersenyum pahit. Hanya karena Kinfei Yang dan dua orang lainnya, Balai Iblis mereka telah mencapai tingkat kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Kinfei Yang, Putri Duyung, Teratai Api, dan Li Feng saling berpandangan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Saya sama sekali tidak melebih-lebihkan. Bukan hanya Balai Iblis kita. Aliansi penggarap jahat juga demikian. Karena kamu dan si gila adalah murid pribadi dari wakil pemimpin aliansi dan kepala Aula Agung. Pendeknya. Saat ini, prestise beberapa dari kalian praktis telah melampaui Kaisar Bulu dan yang lainnya. Penatua Huo dipenuhi dengan emosi. Sudah berapa tahun, sulit dipercaya bahwa dia benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Berpikir kembali ke masa lalu. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya baru saja memasuki alam awan langit, entah itu Istana Iblis atau aliansi Kultifator Bajingan, ada banyak anak muda yang lebih kuat dari mereka. Misalnya, Ye Tian. Saat itu, dia adalah seorang jenius yang diakui di benua timur. Tapi sekarang, dia telah tertinggal jauh di belakang oleh Kinfei Yang dan yang lainnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memakan debu. Bahkan ada banyak anak muda yang lebih kuat dari Kinfei Yang dan yang lainnya saat itu, tetapi masih khawatir untuk melangkah ke alam penguasa kesempurnaan agung dan alam penguasa kesempurnaan agung. Kinfei Yang bertanya, bagaimana dengan Istana Ilahi dan Istana Langit? Meskipun He Zong Tian dan yang lainnya telah bergabung denganmu, mereka belum berkembang sebaik Istana Iblis dan aliansi penggarap Bajingan kita. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Kepala balai tersenyum dan berkata, bukan berarti mereka tidak berkembang sebaik kita, tetapi mereka sedang mengalami kemunduran. Menurun. Kinfei Yang terkejut. Itu benar. Para pemuda dari Benua Utara dan Selatan semuanya telah memeras otak mereka untuk bergabung dengan Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat. Tentu saja, Istana Ilahi dan Istana Langit telah kehilangan banyak talenta. Tahukah Anda apa yang paling penting bagi pasukan seperti kita? Itu darah segar. Tanpa darah segar, hanya masalah waktu sebelum kita binasa. Karena itu, He Zong Tian dan yang lainnya datang untuk berbicara kepada kami lebih dari sekali, menanyakan apakah kami dapat memberi mereka jalan keluar. Sebenarnya, Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat kita tidak rela melihat Istana Langit dan Istana Dewa menjadi seperti ini. Tetapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Jika anak muda dari kedua benua ingin bergabung dengan kami, kami bahkan tidak dapat menghentikan mereka. Kalau bakat mereka biasa saja, kita masih bisa menolaknya. Tapi kalau mereka anak muda yang berbakat, bagaimana mungkin kita menolaknya? Siapakah yang sanggup menolaknya? Sang kepala balai menggeleng, wajahnya penuh dengan ekspresi tak berdaya. Memang, siapa yang tidak menginginkan orang jenius? Tetapi jika ini terus berlanjut, keempat benua akan kehilangan keseimbangannya cepat atau lambat. Begitu keseimbangan itu rusak, perselisihan dan pertempuran akan terjadi. Tidak mudah bagi alam awan langit untuk bersatu. Kita tidak bisa menyianyikannya seperti ini. Qin Fei yang sedikit khawatir. Kami tahu itu. Namun kita harus menghormati keputusan anak muda itu. Karena mereka memilih istana iblis dan aliansi penggarap jahat, tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Ini akan membuat kita tampak terlalu sombong dan tidak masuk akal. Kata Penatua Huo. Mendengar ini, Qin Fei yang menganggup dan berkata, ini memang masalah yang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Sebenarnya sangat mudah untuk memecahkannya. Putri Duyung merenung sejenak dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Hem. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Putri Duyung. Alasan mengapa para pemuda dari benua selatan dan utara melepaskan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh adalah karena mereka merasa bahwa istana iblis dan aliansi penggarap bajingan sangat dekat dengan kalian. Bergabung dengan istana iblis dan aliansi penggarap jahat akan memberi mereka lebih banyak kesempatan dan peluang. Putri Duyung menganalisa dengan tertib. Ya. Itulah yang mereka pikirkan. Penatua Huo mengangguk. Putri Duyung tersenyum dan berkata, untuk memutus fenomena ini, kita hanya perlu membangun tanah warisan di istana dewa dan istana langit. Itu benar. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan menatap tetua Huo dan kepala balai. Dia tersenyum dan berkata, jika keempat kekuatan memiliki tanah warisan mereka sendiri, maka mereka tidak perlu menyerahkan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh. Keduanya saling memandang dan merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, itu benar. Tapi bagaimana jika mereka bersikeras datang menjemputmu? Lagipula, hubunganmu dengan istana iblis dan aliansi penggarap nakal adalah alasan terbesar. Dengan kata lain, mereka ada di sini karena mereka mengagumimu. Jika memang begitu. Putri Duyung merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei yang dan berkata, Paling-paling, kamu hanya bisa memegang posisi nominal di Istana Dewa dan Istana Langit. Posisi nominal. Qin Fei yang tercengang. Iya. Contohnya, Wakil Kepala Aula. Ketika kamu pergi ke Istana Dewa dan Istana Langit dan menduduki jabatan Wakil Kepala Balai, bukankah masalah ini akan terpecahkan? Putri Duyung tersenyum. Qin Fei yang menatap Putri Duyung dengan linglung dan berkata sambil tersenyum, cukup pintar. Ini ide yang bagus. Sang Putri Duyung sedikit tersipu. Saya keberatan. Penatua Huo segera berkata. Hah. Qin Fei yang dan Putri Duyung menatap Penatua Huo dengan bingung. Di Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Bajingan, kalian adalah murid. Jika kalian pergi ke Istana Langit dan Istana Dewa, kalian akan menjadi Wakil Kepala Aula. Perbedaan antara seorang murid dan seorang Wakil Kepala Aula tidaklah kecil. Pada saat itu, semua orang akan berpikir bahwa kamu akan fokus pada Istana Langit dan Istana Dewa. Kemudian, orang-orang muda dari Benua Timur dan Barat mungkin akan pergi ke Istana Langit dan Istana Dewa. Kata Penatua Huo. Qin Fei yang tercengang saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, apakah kita benar-benar memiliki prestise yang begitu besar sekarang? Omong kosong. Keluarlah dan lihatlah. Sekarang kau adalah penunjuk arah angin. Penatua Huo tidak berdaya. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan ada masalah seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini? Li Feng menatap Qin Fei yang dan menyarankan, Kamu, Saudara Feng Xi, dan Saudara Wolf akan memiliki posisi nominal di Istana Dewa, Istana Langit, Istana Iblis, dan Aliansi Penggarap Bajingan. Aku pikir kalian akan menjadi Wakil Kepala Aula karena kalian tidak peduli tentang apapun. Tidak apa-apa. Putri Duyung dan Teratai Api setuju. Baiklah. Asalkan kita bisa menjaga keseimbangan keempat benua. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, aku akan menjadi Kepala Aula Kehormatan saja. Seorang Ketua Aula Kehormatan harus mendengarkan saya di masa mendatang. Sungguh memalukan. Sang Kepala Balai terkekeh. Apalagi yang bisa saya katakan. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei yang tersenyum pahit. Kamu masih belum senang. Meskipun kau hanya seorang Kepala Aula Kehormatan, kedudukanmu berada di atasku. Kau akan naik pangkat dari seorang murid menjadi seorang Master Aula Kehormatan. Itu adalah peningkatan yang luar biasa. Penatua Huo cemberut. Ya, ya, ya. Saya merasa terhormat. Qin Fei yang mengangguk. Anak nakal. Tetua Huo menegur dengan nada bercanda. Ia kemudian menoleh ke arah Kepala Balai dan tersenyum. Saya akan pergi mencari Hezong Tian dan meminta mereka untuk mulai membangun tanah warisan. Aku pergi. Kamu tinggallah dan temani mereka. Kepala Balai tersenyum. Anda adalah Kepala Aula. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukannya sendiri? Penatua Huo melambaikan tangannya. Tidak bisakah kau tidak menertawakanku? Dalam hal senioritas, aku juniormu. Kepala Aula menggelengkan kepalanya. Ia menatap Qin Fei yang dan yang lainnya dan tersenyum. Lakukan apa yang kalian inginkan. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Faktanya, alasan terbesarnya adalah karena Penatua Huo sangat akrab dengan Qin Fei yang dan yang lainnya. Setelah berkeliling istana iblis, Penatua Huo memimpin Qin Fei yang dan yang lainnya ke area terlarang di belakang gunung. Gunung-gunungnya bertingkat-tingkat dan pepohonannya rimbun. Di pegunungan, ada puluhan ribu ladang tanaman herbal dengan berbagai ukuran. Setiap tanaman obat setidaknya berusia 10 ribu tahun. Tanaman obat itu dipenuhi dengan cahaya dan Qi yang baik. Energi dari urat kristal dan urat roh berubah menjadi kabut putih dan memenuhi pegunungan. Itu membuat tempat ini tampak seperti surga. Begitu banyak. Li Feng melihat pemandangan ini dengan kaget. Muridnya banyak sekali. Kalau kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak, bagaimana mungkin itu cukup untuk mereka? Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Li Feng mengerutkan kening. Agak sulit untuk membangun kekuatan. Tidak sulit untuk membangunnya, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Qin Fei yang tersenyum. Itu benar. Itu seperti bisnis keluarga. Tidak sulit membangun bisnis keluarga. Misalnya, asal kita mau, kita bisa dengan mudah membangun bisnis keluarga yang besar. Namun, untuk melindungi bisnis keluarga ini, kita harus berusaha keras. Singkatnya, itu melelahkan. Teratai api menggelengkan kepalanya. 4042 Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia menoleh ke arah teratai api dan menggodanya, apakah kamu secara tidak langsung mengeluh kepadaku? Mengapa aku harus mengeluh padamu? Teratai api menatapnya dengan bingung. Qin Fei yang berkata, membantu saya mengelola dunia penyuh hitam, bukankah itu sama saja dengan membantu saya melindungi bisnis keluarga saya? Jika aku benar-benar berpikir itu sulit, aku pasti sudah berhenti sejak lama. Apakah kau akan mengusirku dari dunia kura-kura hitam? Kita bicarakan nanti saja. Bukankah Pilupi dan Teta Wang yang mengelolanya sekarang? Saya memiliki lebih banyak waktu luang daripada orang lain. Teratai api tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Haha. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak. Sudah lama sejak mereka terakhir berkumpul dan mengobrol seru. Tidak lama setelah itu. Qin Fei yang dan yang lainnya selesai berkeliling di gunung belakang dan melihat tanah warisan yang sedang dibangun di tengah gunung belakang. Kediaman Tetua Huo berada di puncak gunung di sebelahnya. Dengan kata lain, tanah warisan berada tepat di bawah hidung Penatua Huo. Di puncak gunung, ada sebuah bangunan sederhana dan tanpa hiasan. Tingginya dua lantai dan telah ada di sana selama bertahun-tahun. Namun, sangat bersih dan rapi. Di luar gedung, terdapat halaman yang ditanami berbagai tanaman herbal yang berharga. Dari kejauhan, tercium aroma obat yang kuat. Penatua Huo memimpin mereka ke halaman. Di sisi halaman, ada sebuah meja batu dan enam bangku batu. Tumbuhan di sekitarnya bergoyang tertiup angin dan penuh vitalitas. Mereka duduk mengelilingi meja. Qin Fei yang mengeluarkan teh Dewa Naga Kuno dan perlengkapan minum teh. Sambil menyeduh teh, dia mengamati halaman dan tersenyum. Tempatmu tidak buruk. Tidak buruk, tapi kurang memiliki kepribadian. Terlalu kalem. Penatua Huo terkekeh. Dipahami. Qin Fei yang mengangguk. Apa yang kamu mengerti? Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Bukankah kamu mengatakan ini karena kamu ingin kami minum teh dan mengobrol lebih sering denganmu di masa depan? Penatua Huo tertawa dan berkata, Anda mengenal saya dengan baik, tapi ngomong-ngomong, apa rencana Anda selanjutnya? Berikutnya. Qin Fei yang menyeduh teh dan menuangkannya satu per satu. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Huo dan yang lainnya juga mengambil cangkir teh mereka dan minum sambil diam-diam memperhatikan Qin Fei yang. Beberapa saat kemudian, Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kekerajaan Ilahi. Dia benar-benar tidak akan berhenti sampai dia benar-benar terkejut hingga mati. Ketika Penatua Huo mendengar ini, lengannya sedikit gemetar, dan teh dicangkir tumpah keluar. Pergi ke Kerajaan Ilahi. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Meskipun Qin Fei yang dapat mengalahkan raja, siapa yang tahu berapa banyak barang antik lama yang ada di Kerajaan Ilahi? Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tetapi sekarang, kami tidak punya pilihan selain pergi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa saya harus pergi? Mungkinkah seseorang telah ditangkap oleh Kerajaan Ilahi dan membutuhkan penyelamatanmu? Penatua Huo bingung. Bukan itu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dalam pertempuran dengan raja, aku memperoleh warisan 15 jurus pamungkas, tapi... Pada saat itu, Qin Fei yang menjelaskan situasinya secara rincin. Penatua Huo tercengang ketika mendengar ini. Meskipun semua orang membicarakan tentang bagaimana Qin Fei yang mengalahkan raja, siapakah yang mengira bahwa hasilnya akan begitu tragis? Dengan kata lain. Kau harus pergi ke Kerajaan Ilahi dan membunuh para penganut langit untuk mendapatkan warisan ini. Setelah tenang, Penatua Huo bertanya. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan warisan ini dan menciptakan beberapa ahli yang bisa menyatu dengan kehendak langit, peluang alam awan langit kita untuk menang akan meningkat pesat. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika Anda pergi, itu sama saja dengan mengirim domba ke sarang harimau. Mengapa kau tidak pergi ke Longchen dan Longkin dan meminta mereka membantumu memecahkan segel? Penatua Huo mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Pada saat itu, Serigala Bermata Putih telah meminta bantuan Longkin. Lagipula, ini adalah perintah dari Ice Dragon. Longchen dan Longkin tidak berani menentangnya. Selama ini, kedua bersaudara itu sudah berbuat cukup banyak untuk alam awan langit. Kita tidak bisa mempersulit mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Penatua Huo juga orang yang berakal sehat. Karena Qin Fei yang berkata demikian, saudara Longchen pasti mempunyai kesulitannya sendiri. Sebagai seorang manusia, seseorang tidak seharusnya mempersulit orang lain hanya untuk mempermudah dirinya sendiri. Itu tidak bermoral. Baiklah. Apapun yang kamu lakukan, orang tua ini akan mendukungmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Penatua Huo memperingatkan. Meskipun tak seorang pun pernah kekerajaan ilahi sebelumnya, jelaslah bahwa itu adalah kolam naga dan sarang harimau. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Jangan kita bicarakan hal-hal yang menyebalkan ini. Penatua Huo melambaikan tangannya dan menatap Li Feng sambil tersenyum. Lihat, Kindage, Saudara Feng Xi, dan Raja Serigala semuanya telah menemukan belahan jiwa mereka. Bagaimana denganmu? Ah. Li Feng tercengang. Detik berikutnya, wajahnya tak dapat menahan diri untuk tidak memerah. Dia tidak menyangka Penatua Huo tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Tetua Huo berkata, istana iblisku masih memiliki banyak gadis yang luar biasa. Apakah kau ingin lelaki tua ini mengurus mereka untukmu? Hah. Li Feng tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Lagipula, bukankah Sister Fire Lotus masih lajang? Sebagai tuannya, kamu seharusnya mengurus segala sesuatunya untuknya. Bocah, kau bahkan belajar bagaimana mengalihkan kesalahan. Teratai api melotot ke arah Li Feng. Li Feng terkekeh. Namun, ketika Tetua Huo mendengar ini, dia langsung menepuk kepalanya dan menatap teratai api. Ya, lelaki tua ini melupakanmu. Tidak, lelaki tua ini harus menjaganya. Batuk, batuk. Teratai api terbatuk dan berkata tanpa daya, Guru, bisakah Anda berhenti memikirkannya? Mengapa kamu selalu memikirkannya? Orang tua ini telah mengabdikan hidupnya untuk istana iblis dan tidak memiliki anak. Sebagai murid orang tua ini, apakah orang tua ini dapat membantu cucu kecilku atau tidak tergantung padamu? Kata Penatua Huo. Ini, kakak senior Chuyun juga muridmu, kan? Kamu sebaiknya pergi mencarinya. Fire Lotus juga dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia, lupakan. Sama seperti lelaki tua itu, dia juga mengabdikan diri pada istana iblis. Jadi aku masih harus mengandalkanmu. Namun, di seluruh alam awan langit, tidak ada seorang pun yang layak menjadi murid pintar orang tua ini. Gadis ini terlalu menonjol, dan itu juga menjadi masalah. Penatua Huo menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Teratai api terdiam. Kinfei yang tertawa dan berkata, Sebenarnya, saya setuju. Kamu juga main-main. Wajah teratai api menjadi gelap. Apakah ini main-main? Lihatlah usiamu, kamu sudah cukup tua untuk menjadi leluhurku. Aku sudah menikah, tetapi kamu masih sendiri. Apa yang salah dengan itu? Kinfei yang tertawa. Siapa leluhurmu? Nyah. Teratai api memutar matanya ke arahnya. Li Feng menganggup dengan serius dan berkata, Tapi sungguh, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang layak mendapatkan kakak perempuan teratai api. Besar apanya? Panggil aku kakak. Teratai api melotot padanya. Hah. Li Feng tertawa datar. Putri Duyung tiba-tiba berkata, Long Chen dan pemuda misterius itu pasti cocok, kan? Kakak Ipar, kamu juga main-main. Teratai api merasa tidak berdaya. Mengapa dia tidak dapat membalikan pertanyaan itu ketika pertanyaan itu ditujukan kepadanya? Aku khawatir padamu. Putri Duyung meraih tangan teratai api. Kinfei yang merenung sejenak dan menganggup. Long Chen jelas orang baik. Mengenai pemuda itu, aku belum tahu identitasnya, jadi aku agak khawatir. Tapi Long Chen adalah putra naga es. Saya takut. Li Feng sedikit khawatir. Dia adalah putra naga es, tetapi dia adalah dia, dan naga es adalah naga es. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Kami tidak akan melampiaskan kemarahan kami pada naga es padanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jika itu yang ingin kau katakan, maka aku tidak keberatan. Li Feng tersenyum. Aku mohon, bisakah kau berhenti? Teratai api tidak dapat menahannya. Jika mereka terus berbicara seperti ini, dia takut dia harus membawa hadiah untuk melamarnya. Tunggu. Melamar. Itu tidak benar. Saya seorang wanita. Jika kamu ingin melamar, haruslah seorang pria. Datanglah dan lamarlah untukku. Apa yang anda pikirkan? Melamar. Mengapa anda tidak langsung saja ke kamar pengantin? Omong kosong apa ini? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan membicarakannya lagi. Saat kamu bertemu seseorang yang bisa membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama, kita akan membicarakannya dengan serius. Kinfei yang tersenyum dan menatap Tetua Huo. Semua ini berkat orang-orang dari desa keluarga Sen sehingga aku mampu memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Di masa mendatang, jika ada anak muda dari desa keluarga Sen yang memasuki Aula Iblis, tolong jaga mereka. Apakah desa keluarga Sen sangat besar? Penatua Huo merasa ragu. Tidak besar, hanya sekitar seratus rumah tangga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kemungkinan mereka memasuki Balai Iblis pasti sangat kecil. Karena aliansi penggarap jahat berada di daratan barat. Jika mereka ingin pergi, mereka akan pergi ke daratan barat. Namun, jika mereka benar-benar datang, saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Namun, jika orang ini pengkhianat, licik, dan jahat hingga tidak dapat diampuni, maka orang tua ini tidak akan memberikan muka kepadamu. Kata Penatua Huo. Tentu saja. Demi kebaikan, kita harus melindungi. Tetapi jika dia jahat, dia harus disingkirkan. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Sepertinya kamu tidak kehilangan prinsipmu karena rasa terima kasihmu. Penatua Huo tersenyum. Prinsip saya tidak dapat diubah kapanpun. Kinfei yang tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk melihat tanah warisan. Cuyun dan sembilan tetua seharusnya bisa membangunnya di malam hari. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menatap Li Feng dan berkata, pergilah ke klan Naga, klan Feng, dan klan Kirin. Mengapa? Li Feng ragu. Bukankah Penatua Huo membanggakan kepada murid-muridnya bahwa ketika tanah warisan selesai, ia akan memiliki segalanya, baik itu makna yang paling hakiki maupun makna yang paling hakiki. Kita tidak bisa membiarkan dia kehilangan muka di depan murid-muridnya. Jadi, pergilah dan undanglah para penyendiri dari tiga klan besar. Mintalah mereka untuk membantu kita dan meninggalkan wawasan dan pemahaman mereka di sini. Ingat, kamu harus mengundang ketiga klan utama. Namun, kamu tidak dapat mengundang orang yang sama. Kinfei yang tersenyum. Di antara barang-barang antik tua yang tersembunyi ini, pasti ada seseorang yang telah memahami makna hakiki yang sama. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, satu orang saja sudah cukup. Jadi begitu. Li Feng menganggup tanda mengerti, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, tapi sekarang, kurasa kita tidak membutuhkan bantuan mereka. Pada dasarnya kita semua memiliki hukum tertinggi. Adapun hukum biasa. Li Zhongsheng, Kiao Sui, Oul Poison, Bei Tianhong, Wang Changyuan, berbagai komandan, leluhur iblis, dan Mu Qing semuanya telah memahami makna tertinggi dari hukum-hukum biasa. Asalkan kita mengundang semua orang ke sini, seharusnya tidak akan terlalu jauh. Sebenarnya tidak perlu mengundang barang antik lama dari tiga klan utama. Pada saat itu, dia akan berhutang budi kepada mereka. Tentu saja aku tahu ini. Saya punya niat lain untuk mengundang tiga klan utama ke sini. Qin Fei yang tersenyum. Apa niatnya? Li Feng curiga. Putri Duyung dan yang lainnya pun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Sekarang setelah aku memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian serta mengalahkan raja, mereka pasti makin takut padaku. Jadi, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan mereka. Dan kali ini, mengizinkan mereka datang ke sini dan meninggalkan pengetahuan mereka tentang warisan juga merupakan hal baik yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Siapa tahu, mereka bahkan akan berterima kasih kepadaku. Qin Fei yang terkekeh. Membangun hubungan. Li Feng sedikit terkejut dan bingung. Apakah itu perlu? Apakah kita masih perlu meminta sesuatu kepada mereka sekarang? Saya rasa tidak. Sepertinya merekalah yang bertanya kepada kita. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Suasananya tidak boleh terlalu tegang. Warisan dari tiga klan utama masih sangat mengerikan. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Selain itu, kita masih membutuhkan mereka untuk terus berkontribusi pada perbendaharaan ilahi awan surgawi di masa mendatang. Qin Fei yang tersenyum. Jadi, Anda sedang memikirkan perbendaharaan mereka. Li Feng terkekeh dan membuka lorong ruang waktu. Qin Fei yang berkata, bersikaplah sopan. Bagaimanapun juga, kita meminta bantuan mereka. Juga, mintalah leluhur tua, Kaisar Bulu, untuk datang. Tampaknya dialah satu-satunya orang di alam awan langit yang telah memahami makna hakiki hukum ketiadaan. Oke. 4043. Anda benar-benar telah membantu saya mendapatkan muka. Saya khawatir setelah ini, tiga ras utama harus memberi saya muka di masa mendatang. Penatua Huo terkekeh. Ini juga niat saya yang lainnya. Kami ingin barang antik dari tiga ras utama melihat hubunganku denganmu dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan begitu, mereka tidak akan berani membuat masalah di Demon Hall di masa mendatang. Bahkan jika mereka punya pikiran seperti itu, mereka tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Meskipun Tetua Huo memiliki banyak hal untuk dikatakan dalam hatinya, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia hanya dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun Balai Iblis pernah menolong Qin Fei Yang dan yang lainnya di masa lalu, dengan perhatian yang diberikan Qin Fei Yang dan yang lainnya terhadap Balai Iblis selama bertahun-tahun, mereka seharusnya sudah bisa membalasnya sejak lama. Tapi sekarang, Qin Fei Yang masih membantu mereka tanpa pamrih. Bagaimana mungkin seorang pemuda tidak disukai? Di malam hari, tanah warisan akhirnya selesai. Gunung Raksasa yang tingginya lebih dari seribu zang terbelah dua. Tanah datar dilapisi dengan batu batah hitam, dengan patung-patung batu berdiri di atasnya. Apa artinya ini? Penatua Huo memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya ke tanah warisan dan memandang patung-patung batu dengan curiga. Mungkin ada sedikitnya 20 patung batu berbentuk manusia. Tetapi yang anehnya adalah patung-patung batu ini tidak memiliki wajah. Cuyun berjalan mendekat dan menyeka keringat di dahinya. Dia menjelaskan, ini untuk memudahkan membedakannya di masa mendatang. Setiap patung batu di sini hanya menyegel wawasan dari satu jenis hukum karena menurutku agak berantakan jika menyatukan semuanya. Pengaturan ini tidak buruk. Pisahkan segelnya dan akan terlihat jelas dalam sekejap. Di masa depan, ketika para pengikut aula iblis datang ke tanah warisan, mereka dapat langsung berjalan ke patung batu yang sesuai dan menerima warisan wawasan hukum. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Itu bagus. Tetua Huo menganggup dan bergumam. Ia bertanya dengan curiga, lalu mengapa patung-patung batu ini tidak memiliki wajah? Saya tidak tahu siapa yang akan datang nanti untuk meninggalkan wawasan hukum, jadi saya tidak mengukir wajah patung batu untuk sementara waktu. Kata Cu Yun. Mengapa harus ada wajah? Li Feng menatap Tetua Huo dan Cu Yun dengan curiga. Ini jelas diperlukan. Setidaknya, saya harus memberitahu para pengikutnya siapa yang meninggalkan wawasan ini. Baru saat itulah mereka akan bersyukur dan mengingat. Kata Penatua Huo. Saya setuju. Karena ini akan memuaskan kesombongan barang antik lama dari ketiga ras itu. Meninggalkan berhala mereka di sini pasti akan membuat mereka lebih bahagia. Qin Fei yang tersenyum. Aku juga menyimpan satu untukmu. Cu Yun membawa Qin Fei yang ke pusat tanah warisan. Ada sebuah patung batu yang sangat tinggi di sini. Patung itu jauh lebih tinggi daripada patung-patung batu lainnya. Terlebih lagi, puluhan patung batu lainnya mengelilingi patung batu ini. Patung itu seperti seorang raja yang berdiri di tengah, menatap kerumunan orang. Qin Fei yang menatap patung batu itu, sudut mulutnya berkedut. Jangan bilang kalau ini disiapkan khusus untukku. Tentu saja. Cu Yun mengangguk. Itu tidak akan berhasil. Kaisar bulu akan datang nanti. Beranikah patung batuku berdiri di tengah? Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Kalau patung batu miliknya berada di tengah, dan patung batu kaisar bulu serta yang lain berdiri di sekelilingnya, bukankah itu menandakan bahwa dialah pemimpinnya? Kamu takut akan hal ini? Cu Yun menutup mulutnya dan tertawa. Ini. Kamu tetap harus menghormati orang yang lebih tua. Qin Fei yang menyeka keringatnya. Dia hanya seorang junior. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berdiri di tengah-tengah tanah warisan? Cu Yun berkata, Bagus sekali kamu punya pikiran seperti itu. Namun, hukum hidup dan mati milikmu adalah hukum terkuat di dunia. Hukum itu seharusnya berada di pusat. Tidak. Sama sekali tidak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan melirik ke tanah warisan. Ia menunjuk ke sebuah patung batu di sudut dan berkata, Yang ini. Jangan ukir wajahku di sana karena aku bukan barang antik tua dari tiga ras. Aku tidak punya kesombongan seperti itu. Saya terkesan. Baiklah, sesuai keinginanmu. Cu Yun mengangguk. Orang lain akan sangat gembira jika menjumpai hal baik seperti itu, Tetapi anak ini tidak mau melakukannya. Berdengung. Pada saat ini, Sebuah lorong ruang waktu terbuka di langit, Dan sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpinnya adalah Kaisar Bulu. Keempat binatang penjaga juga ada di sana. Frenzy, White Eye Wolf, Fire Dance, Dan Zuo Xiao Xian juga menyusul. Adapun yang lainnya, Ada barang antik lama dari suku Feng, Suku Kilin, Dan suku Naga. Semuanya adalah wajah-wajah yang sangat dikenal. Maaf, Saya merepotkan kalian semua untuk datang ke sini secara pribadi. Tetua Huo, Cu Yun, Dan sembilan tetua lainnya segera maju dengan wajah meminta maaf. Seseorang harus tahu. Orang-orang di depan mereka adalah penguasa atau leluhur dari Ras Mereka. Sulit untuk bertemu mereka secara normal, Apalagi datang untuk membantu. Selain itu, Mereka meninggalkan wawasan mereka. Bahkan para junior di Ras Mereka pun tidak dapat memperoleh wawasan hukum. Meskipun Balai Iblis merupakan penguasa benua timur, Namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ketiga Ras lainnya. Jika mereka mengundang mereka ke Balai Iblis, Mereka akan bersikap meremehkan bahkan jika mereka mengundang mereka ke Balai Iblis. Terima kasih kembali. Kaisar Bulu melambaikan tangannya dan menatap Kinfei Yang. Dia memarahi sambil tersenyum, Dasar bajingan kecil, Kau terlalu pandai menyiksa orang. Kau belum lama ini memberikan pengetahuanmu, Dan sekarang kau di sini untuk tanah warisan. Ini demi kebaikan alam awan langit. Kinfei Yang tersenyum. Jika kami tidak tahu bahwa kamu melakukan ini demi kebaikan alam awan langit, Apakah kamu pikir kami akan datang? Kaisar Bulu memutar matanya dan melangkah ke tanah warisan. Yang lainnya segera mengikutinya. Naga Biru melirik ke arah tanah warisan dan berkata sambil tersenyum serak, Sepertinya semuanya sudah siap. Ya, kami telah menunggu kalian semua. Kinfei Yang tersenyum lalu melihat barang antik lama dari tiga ras. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih, para senior. Saya, Kinfei Yang, akan mengingat kebaikan ini. Tidak apa-apa. Anda mengundang kami ke sini karena Anda sangat menghargai kami. Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Barang antik tua dari ketiga ras melambaikan tangan dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Semula. Ketika Li Feng pergi mengundang mereka, Mereka sudah merasa sangat terkejut dan terhormat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kinfei Yang akan mengatakan bahwa dia berhutang budi pada mereka. Orang macam apakah Kinfei Yang sekarang? Dia adalah orang nomor satu di alam awan langit. Bahkan raja kerajaan ilahi dikalahkan olehnya. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan darinya, Itu pasti akan membawa mereka keuntungan yang tak terduga di masa depan. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kinfei Yang bersikap sopan sepanjang waktu. Setelah selesai berbicara, Dia mundur ke samping dan kemudian menatap penatua huo dengan senyum di matanya. Barang antik lama dari ketiga ras benar-benar tersentuh oleh undangan ini. Orang tua ini akan pergi dulu. Lelaki tua berambut putih dari suku Feng itu melirik ke tanah warisan dan melangkah maju. Ia mendarat di depan patung batu di pinggiran. Ia mengangkat tangannya dan cahaya ilahi menyapu dari antara kedua alisnya Dan menyatu dengan gelabela patung batu itu. Orang-orang ini semuanya tua dan bijaksana. Melihat tata letak tanah warisan, Mereka tahu bahwa patung batu di tengah adalah untuk hukum kehidupan dan kematian Kinfei Yang. Delapan patung batu di lingkaran kedua juga merupakan hukum yang terkuat. Hukum biasa secara alami diperuntukkan bagi sekitar selusin patung batu di lingkaran luar. Sembilan tetua mengikuti di samping lelaki tua berambut putih itu dan dengan cepat mengukir wajah lelaki tua itu di patung batu. Kamu masih ingin meninggalkan patung orang tua ini? Orang tua berambut putih itu tertegun. Tentu saja. Kita harus membiarkan generasi mendatang mengingat kebaikan Anda. Tetua kedua terkekeh. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Barang antik lama lainnya juga sama. Memang bagus untuk diabadikan. Mengapa kamu kembali? Pada saat yang sama, Kinfei yang menoleh dan melirik serigala bermata putih dan orang gila. Serigala bermata putih terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin kita tidak menjadi bagian dari hal baik seperti diabadikan. Itu benar. Selama kita meninggalkan hukum kehidupan di sini, generasi mendatang akan mengagumi kita sepanjang hidup mereka. Memikirkannya saja membuatku merasa luar biasa. Orang gila itu terkekeh. Hah. Kinfei yang menatap mereka berdua dengan heran. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kedua orang ini sangat menyukai ketenaran. Biar aku beritahu kamu. Kami sudah membicarakannya. Aku akan meninggalkan dua hukum kehidupan, dan si gila kecil akan meninggalkan dua lagi. Ketika keempat patung batu itu ditempatkan di sini dan para pengikut istana iblis melihat bahwa kita benar-benar meninggalkan dua hukum kehidupan, bukankah mereka akan menyembah kita sampai mati? Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Kinfei yang terdiam. Pada saat ini, salah satu naga berjalan keluar dan mendarat di depan patung batu yang disediakan Kinfei yang. Chuyun hendak menghentikannya dan menjelaskan situasinya, tetapi Penatua Huo menghentikannya. Chuyun langsung menatap Tetua Huo dengan curiga. Penatua Huo melirik Kinfei yang, yang sedang mengobrol dengan Serigala bermata putih, dan terkekeh. Jangan khawatir tentang dia, aku akan membawanya ke patung batu di tengah. Chuyun tidak bisa menahan tawa. Jangan bersuara. Penatua Huo juga secara diam-diam memberi instruksi kepada Teratai Api, Putri Duyung, dan Li Feng. Ketiganya saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Hukum kehidupan sudah lengkap. Chuyun menatap Kaisar Bulu dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan Kaisar Bulu, terima kasih. Kaisar Bulu tersenyum tipis dan mendarat di depan patung batu di lingkaran kedua. Cahaya ilahi segera bersinar dari dahinya dan menyatu dengan dahi patung batu itu. Sudah lengkap. Kinfei yang tertegun sejenak. Ia buru-buru melihat patung-patung batu itu dan menemukan bahwa Kaisar Bulu berdiri di depan lingkaran kedua patung-patung batu itu. Ia langsung tertegun dan berteriak. Leluhur tua, patung batu paling tengah khusus disediakan untukmu. Hem. Kaisar Bulu tertegun dan menatap Chuyun dan tetua Huo dengan curiga. Tidak apa-apa. Chuyun melambaikan tangannya dan maju untuk secara pribadi mengukir wajah Kaisar Bulu pada patung batu. Jangan katakan. Setelah wajah itu diukir pada patung batu, seluruh patung batu itu langsung berubah. Seolah-olah seorang raja telah lahir dan memancarkan aura mengerikan. Itu tidak benar. Kinfei yang memperhatikan bahwa sekitar selusin patung batu di luar semuanya memiliki wajah yang diukir di atasnya. Patung batu yang disimpannya juga diukir dengan wajah naga kuno. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita baru saja mengobrol sebentar? Mengapa diambil orang lain? Mengapa kamu tidak memberitahunya? Kinfei yang kembali sadar dan berbalik menatap tetua Huo. Ketika dia melihat senyum di wajah Penatua Huo, dia langsung mengerti bahwa itu disengaja. Sekarang giliranku. Ketika Kaisar Bulu kembali, Serigala bermata putih bergegas maju dan meninggalkan pengalamannya tentang hukum waktu dan ruang di dahi kedua patung batu itu. Tidak hanya mencakup kedalaman tertinggi dan kedalaman tertinggi, tetapi juga mencakup kedalaman pertama hingga kedua. Setelah selesai, dia menoleh ke arah Chuyun dan mendesak, cepat dan ukir wajahku yang tiada taraf di sana. Sudut mulut Chuyun berkedut. Dia terbang ke langit dan mulai mengukir wajah Serigala bermata putih. Sudut matanya salah. Agak kecil. Tunggu. Mulutnya juga salah. Agak besar. Apakah kamu tahu cara melakukannya atau tidak? Tidak? Tidak. Pangkal hidungku terlalu rendah. Apakah pangkal hidungku seburuk itu? Petik 2. Petik 2. Melihat Serigala bermata putih yang terus mengoceh, Chuyun merasa kesal. Dia segera mundur dan berkata, Lakukan sendiri. Kamu tidak senang hanya karena aku mengucapkan beberapa patah kata. Sikap macam apa itu? Serigala bermata putih tidak puas. Ucapkan lagi. Chuyun mengepalkan tangannya erat-erat, dan urat-uratnya menonjol. Batuk-batuk. Serigala bermata putih itu mengecilkan lehernya dan terbatuk kering. Dia mendengus dingin dan berkata, Pria yang baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Lakukan saja sendiri. Setelah berkata demikian, ia terbang ke angkasa dan dengan cermat mengukir goresan demi goresan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya melakukan sesuatu dengan begitu serius. 4.044 Setelah waktu yang lama, Serigala bermata putih akhirnya menemui ajalnya. Tak perlu dikatakan lagi, ketika wajah patung batu itu dipahat, gayanya benar-benar terpancar sepenuhnya. Berikutnya adalah Frenzy, yang meninggalkan wawasannya tentang hukum kehancuran dan hukum kematian. Patung batu itu juga dipahat sendiri olehnya, dan cukup akurat. Patung itu seperti penguasa langit dan bumi, yang memandang ke bawah ke sembilan langit. Ruang waktu dan hukum waktu milik Serigala bermata putih, hukum kehancuran dan hukum kematian milik Frenzy, hukum ketiadaan milik Kaisar Bulu. Kini, yang tersisa hanya hukum karma, hukum melahap, hukum hidup dan mati. Firedance meninggalkan wawasannya tentang hukum karma, dan patung batu itu berada di sebelah patung batu Serigala bermata putih. Sura yang bertopeng meninggalkan wawasannya tentang hukum defor. Adapun hukum kehidupan dan hukum hidup dan mati, secara alami jatuh di kepala Kinfei Yang. Silakan. Chuyun menatapnya sambil tersenyum. Tak berdaya. Sekarang, hanya tinggal dua patung batu saja. Yang satu ada di lingkaran kedua. Yang satu ada di tengah. Tidak ada ruang untuk memilih lagi. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Desak Kaisar Bulu. Baiklah. Kinfei Yang menganggup dan berjalan ke depan patung batu, meninggalkan wawasannya tentang hukum kehidupan dan hukum kehidupan dan kematian. Melihat wawasan tentang hukum kehidupan dan kematian, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan jejak keinginan. Namun, meskipun wawasan tentang hukum kehidupan dan kematian ini berisi semua wawasan Kinfei Yang tentang hukum kehidupan dan kematian, syarat pertama untuk mendapatkan wawasan ini adalah memahami hukum kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk hukum lainnya. Jika seseorang tidak memahami hukum ini, maka ia tidak akan mampu memperoleh wawasan yang sesuai. Hukum lainnya masih baik-baik saja, tetapi hukum kehidupan dan kematian yang melampaui semua hukum lainnya, di seluruh alam awan langit, hanya Kinfei Yang yang memahaminya. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Mendesah. Ada beberapa hal yang tidak bisa membuat orang iri. Sementara semua orang mendesah, Penatua Huo secara pribadi maju dan mengukir wajahnya pada dua patung batu Kinfei Yang. Penatua Huo, bukankah kita sudah sepakat? Wajah Kinfei Yang penuh dengan ketidakberdayaan. Apakah orang tua ini setuju? Penatua Huo menatapnya. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, bukankah Cu Yun sebelumnya? Dia bilang asalkan saya senang melakukannya. Itulah yang disetujui Yun kecil. Orang tua ini tidak menyetujuinya. Penatua Huo tersenyum bangga. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Makin tua jahe, makin pedas rasanya. Kaisar bulu menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Keturunanmu ini tidak bisa meninggalkan namanya. Penatua Huo menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitu. Kaisar bulu tersenyum penuh pengertian. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, Kali ini, aku mendukung tetua Huo. Prestasi yang luar biasa ini harus dikenang. Pencapaian yang hebat. Mulut Kinfei Yang berkedut. Bukankah ini agak berlebihan? Apakah ada hal lainnya? Kaisar bulu bertanya. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Ia melihat barang antik tua itu dan berkata sambil tersenyum, aliansi penggarap nakal, istana dewa, dan aulah surgawi juga sedang membangun tanah warisan mereka masing-masing. Oleh karena itu, saya harus menyusahkan semua orang untuk bekerja lebih keras. Semuanya sedang dalam pembangunan. Apakah ini sudah dibicarakan sebelumnya? Barang antik lama dari berbagai klan tercengang. Bisa dibilang kita sudah pernah membahasnya sebelumnya. Kinfei Yang mengangguk. Baiklah. Karena kamu sudah bicara, bagaimana kami bisa menolaknya? Pria tua berambut putih dari suku Feng itu terkekeh. Terima kasih, terima kasih. Kinfei Yang menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Ia lalu menatap Li Feng dan berkata, Mari kita pergi ke benua selatan dan utara terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan pergi ke aliansi penggarap nakal. Baiklah. Li Feng melambaikan tangannya dan terowongan ruang waktu terbuka. Kinfei Yang menoleh ke arah tetua Huo dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu kami pergi dulu. Kalian harus segera mengatur agar murid yang lebih menonjol menerima warisan terlebih dahulu. Baiklah. Penatua Huo mengangguk. Tetua ketiga bertanya, Kinfei Yang, Kalau begitu, bisakah kami para tetua menerima wawasan warisan di sini? Mata para tetua lainnya berbinar ketika mereka mendengar ini. Tentu saja. Asalkan tetua Huo, Kepala Ola, dan Chu Yun setuju. Kinfei Yang tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Sembilan tetua itu sangat gembira. Selama mereka bisa mendapatkan warisan di sini, Balai Iblis pasti bisa melahirkan banyak ahli dengan pengetahuan mendalam tertinggi dalam waktu singkat. Namun, Kinfei Yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kesengsaraan surgawi dari kedalaman tertinggi hukum biasa bukanlah apa-apa. Namun, Kesengsaraan surgawi dari kedalaman tertinggi hukum tertinggi sama dengan kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi berdaulat. Ketika Anda memahami kedalaman tertinggi hukum tertinggi, Anda tidak dapat langsung mengalami kesengsaraan karena kegembiraan sesaat. Anda harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Dipahami. Sembilan tetua itu mengangguk. Kinfei Yang masih sedikit khawatir. Ia menoleh untuk melihat tetua Huo dan berkata, Jika aku berada di alam awan langit, kau bisa datang dan menemuiku. Namun, jika tidak, sebaiknya kau menemui Kaisar Yu dan yang lainnya dan mengumpulkan semua senjata ilahi berdaulat di alam awan langit untuk membantumu melewati kesengsaraan. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Penatua Huo tersenyum serak. Baiklah. Kalau begitu, saya doakan semoga kalian semua berhasil dalam memahami hakikat hukum tertinggi ini. Kinfei Yang tersenyum dan melangkah ke terowongan ruang waktu. Istana Langit. Kuil. Tanah warisan telah dibangun. Para pemimpin kedua istana secara pribadi memimpin rakyatnya untuk menunggu di pintu masuk. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Kuil. Memadamkan. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Dengan Hezong Tian sebagai pemimpin, puluhan ribu tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Akhirnya. Di bawah tatapan semua orang, Kinfei Yang dan yang lainnya berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Salam, Tuan Muda. Salam, Kaisar Yu. Salam, Tuan-Tuan. Hezong Tian segera memimpin para tetua ke depan dan membungkuh. Kinfei Yang melirik murid-murid kuil di bawah. Memang, jumlah murid di sana jauh lebih sedikit daripada istana iblis. Dia kemudian menatap Hezong Tian dan diam-diam tersenyum. Sebagai kepala kuil, jangan panggil aku Tuan Muda di masa depan. Itu akan merusak martabatmu. Tidak. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidupku, apalagi membuka gerbang potensi. Saya tidak berani melupakan kebaikan besar ini. Karena itu, apapun yang terjadi di masa depan, kau akan selalu menjadi Tuan Muda ku. Hezong Tian buru-buru menyampaikan suaranya. Rahasia gerbang potensi akan terus disembunyikan. Kinfei Yang tidak dapat menahan tawa dan berkata, asalkan kamu tidak takut kehilangan muka. Berapa harga sebuah wajah? Lagi pula, melayani Anda sebagai Tuan ku bukanlah berarti kehilangan muka, tetapi menikmati kemuliaan Anda. Hezong Tian terkekeh. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu pandai berbicara? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Masa lalu ya masa lalu, sekarang ya masa kini. Tidak bisa dibandingkan. Hezong Tian tertawa datar. Baiklah. Bawa kami ke tanah warisan. Kinfei Yang tersenyum. Oke. Tuan-tuan, silakan. Hezong Tian buru-buru mundur ke samping, membiarkan Kinfei Yang dan yang lainnya berjalan di depan. Tidak lama kemudian, Kinfei Yang dan yang lainnya memasuki tanah warisan. Itu hampir persis sama dengan tanah warisan di Istana Iblis. Jelas sekali. Hal ini juga sudah dibahas sebelumnya. Setelah meninggalkan pengalaman warisan, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak tinggal lama dan langsung menuju ke Istana Langit. Teratai api berkata dalam hati, Kin Dage, menurutmu apakah dunia kura-kura hitam kita juga harus membangun beberapa tanah warisan? Saya punya rencana seperti itu. Kinfei Yang mengangguk. Meskipun dunia kura-kura hitam saat ini sudah berkembang pesat, namun masih jauh dari alam awan langit, apalagi jika dibandingkan dengan kerajaan ilahi. Jadi, baik itu tanah iblis, benua tengah, wilayah barat, wilayah utara, maupun wilayah selatan, mereka semua harus membangun tanah warisan. Akan tetapi, sebagai perbandingan, ia lebih menginginkan spirit fein dan kristal fein. Karena nadi roh dan nadi kristal merupakan fondasi dunia. Kalau begitu, aku tidak bisa banyak membantu di luar. Bagaimana kalau aku kembali ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu dan membawa pilupi dan yang lainnya untuk membangun tanah warisan? Kata Teratai Api dalam hati. Itu juga bagus. Kinfei Yang mengangguk. Hanya dengan pikirannya saja, Teratai Api menghilang tanpa jejak. Setelah memasuki Istana Langit dan meninggalkan pengalaman hukum, kelompok tersebut menuju ke aliansi penggarap nakal tanpa henti. Meskipun Benua Barat telah mengalami bencana besar, aliansi penggarap bajingan telah dievakuasi tepat waktu dan tidak mengalami kerugian apapun. Kinfei Yang juga melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Misalnya, Zhang Deyuan, Tetua Agung, dan Cucu Tetua Agung. Naga Hitam dan Luan Api juga menepati janji mereka dan tetap berada di aliansi penggarap nakal. Namun, mereka diperlakukan dengan baik. Pemimpin aliansi dan yang lainnya memperlakukan mereka sebagai VIP. Setelah meninggalkan pengalaman hukum, Kaisar Bulu bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat ini. Kaisar Bulu, harap tunggu. Tiga sosok muncul pada saat yang sama. Mereka adalah lelaki tua berjanggut putih, Huo Wenchang, dan seorang patriark paranaga. Ada apa? Kaisar Bulu mengangkat kepalanya dan menatap ketiganya. Ketiganya mendarat di depan Kaisar Bulu dan membungkuk. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Huo Wu menatap Huo Wenchang dengan bingung. Huo Wenchang tersenyum dan berkata, ku dengar bahwa Balai Iblis, Aliansi Penggarap Bajingan, Istana Surgawi, dan Balai Dewa semuanya sedang membangun tanah warisan. Oleh karena itu, ketiga ras kita berdiskusi dan membangun tanah warisan untuk kita masing-masing. Ketiga ras tentu tidak ingin kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Hal ini khususnya berlaku bagi orang-orang Feng dan ras Kilin. Naga memiliki Long Chen dan Long Kin. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Ras Kilin sedikit lebih baik. Setidaknya mereka memiliki Ki Saoyun. Adapun orang-orang Feng, meskipun mereka memiliki Huo Wu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang Feng. Orang-orang Feng saat ini tidak memiliki banyak pengaruh di alam awan langit. Jika mereka tidak bekerja lebih keras, mereka akan dilupakan sepenuhnya oleh dunia. Serigala bermata putih berkata, kalau begitu, kamu juga di sini untuk meminta bantuan kami. Iya, Huo Wen Chang mengangguk. Pria tua berjanggut putih itu juga melihat ke arah Qin Fei Yang, Kaisar Bulu, dan yang lainnya. Dia memohon, tolong bantu kami. Kaisar Bulu, ilmuwan gila, Serigala bermata putih, dan Asura bertopeng tidak mengatakan apapun. Mereka menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, karena ini adalah hal baik yang menguntungkan alam awan langit, maka sebaiknya kita menjadi orang baik sampai akhir dan membiarkan jasa ini terpenuhi. Terima kasih. Huo Wen Chang dan lelaki tua berjanggut putih itu merasa terkejut dan senang. Nenek moyang para naga pun kegirangan. Sang ilmuwan gila berpikir sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, maka aku akan membiarkan ras iblis darah membangun tempat warisan. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Titik. Setelah satu jam berlarian, tempat warisan ketiga ras besar juga meninggalkan semua wawasan hukum. Segera setelah, mereka memasuki ras setan darah lagi. Karena ras iblis darah baru menerima berita itu kemudian, tempat warisan belum dibangun. Barang antik lama dari berbagai ras menawarkan diri untuk membantu. Satu jam lagi berlalu, dan tempat warisan ras iblis darah akhirnya selesai. Dua jam di luar, tetapi bertahun-tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Tempat-tempat warisan tanah iblis, benua tengah, domen utara, domen selatan, dan domen timur, teratai api dan yang lainnya telah lama diselesaikan. Mereka kebetulan dilakukan bersamaan. Setelah meninggalkan wawasan hukum di ras iblis darah, Qin Fei Yang membawa semua orang ke alam kura-kura hitam. Ini adalah pertama kalinya barang antik lama dari berbagai ras datang ke alam kura-kura hitam. Melihat dunia luas di depan mereka, mereka sangat terkejut. Dengan dunia seperti itu, akan sulit untuk tidak bangkit. Namun, di berbagai tempat warisan alam kura-kura hitam, tidak ada satupun patung barang antik tua yang tertinggal. Namun sebelum pergi, Qin Fei Yang mengeluarkan miniatur hukum dan memberikan beberapa kepada masing-masing dari mereka. Memberikan mereka miniatur hukum lebih praktis daripada meninggalkan patung batu di tempat warisan. Karena itu, mereka bukan saja tidak mengeluh, melainkan malah bersyukur. 4045 Di Kebun Teh Pada saat ini, semua orang yang duduk di sini berada di pihak yang sama. Kaisar bulu terkekeh dan berkata, Kali ini, benar-benar sukses. Itu tidak benar. Laut awan surgawi sepertinya belum membangun tanah warisan. Kata orang gila. Itu juga sedang dibangun. Namun, kami tidak membutuhkan bantuan dari ketiga ras tersebut. Jika saatnya tiba, kau bisa menemani kami ke sana. Naga Azure tertawa serak. Kalau begitu, itu pasti tugas kita. Orang gila itu memamerkan giginya. Bahkan para naga, orang Feng, dan klan Kirin telah sepakat untuk membantu, apalagi lautan awan surgawi. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, ketika aku pergi ke klan Feng tadi, aku menemukan bahwa susunan waktu klan Feng juga 5000 tahun sehari. Mahakarya siapakah ini? Apakah ada perlunya untuk memikirkannya? Itu pasti saudara serigala. Ketika kamu menyendiri untuk memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia tinggal di gunung salju gelombang biru untuk waktu yang lama. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Kakak tidak punya pilihan. Tidak bisakah aku menyetujui permintaan calon ayah mertuaku? Wajah serigala bermata putih penuh dengan ketidakberdayaan. Sepertinya Anda sangat dirugikan. Teratai api menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Tidak, tidak. Permintaan ayah mertua harus disetujui tanpa syarat. Serigala bermata putih langsung tersenyum. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Di masa lalu, hanya Kinfei Yang yang bisa menghadapi serigala bermata putih. Sekarang, tinggal satu lagi. Tetapi ini juga bagus, jangan sampai dia membiarkan emosinya menjadi liar. Tiba-tiba, orang gila bertanya, apakah Mooking keluar dari lembah penyegel jiwa? Sudah seharian di luar, lima ribu tahun di alam kura-kura hitam. Dia sudah keluar, tetapi setelah keluar, dia tidak kembali ke tanah iblis. Teratai api menggelengkan kepalanya. Lalu di mana dia? Orang gila itu penasaran. Aku sudah memeriksa, dia bersembunyi di wilayah timur. Dia tampaknya menyimpan dendam besar terhadapmu. Teratai api memandang Kinfei Yang dan tersenyum. Tidak masalah. Pokoknya, dengan sumpah darah itu, dia tidak akan berani berselisih dengan kita sebelum menghancurkan kerajaan ilahi. Mengenai masa depan. Jika dia ingin berselisih dengan kita, mengapa kita harus takut padanya? Kinfei Yang tersenyum tipis. Jika dia berani menentangku, aku akan membunuhnya sekarang juga. Orang gila itu mencibir. Kita bicarakan nanti. Kinfei Yang memegang cangkir teh dan minum dengan santai. Dia sama sekali tidak menaruh dendam pada Muking. Beberapa saat berlalu, leluhur darah mengirim kabar bahwa tanah warisan laut awan surgawi telah selesai. Langsung, rombongan berangkat menuju pulau awan langit. Karena tanah warisan berada di seberang pulau awan langit. Tanah warisan tidak hanya dibangun untuk binatang laut, tetapi juga dibangun untuk binatang suci dari tanah para dewa yang terkubur. Bagaimanapun, sekaranglah saatnya. Semua binatang suci dari tanah para dewa yang terkubur tinggal di laut awan surgawi. Hubungan antara kaisar bulu dan kelinci kecil juga sangat baik, jadi tidak perlu membuat perbedaan yang begitu jelas. Setelah semuanya beres, Putri Duyung, Tari Api, Zuo Xiaosian, dan Li Feng memasuki dunia kura-kura hitam. Putri Duyung, Tari Api, dan Zuo Xiaosian semuanya pergi untuk menerima warisan. Li Feng langsung memasuki kastil kuno untuk menyatu dengan warisan yang diberikan Long Chen kepadanya. Yun Xiang dan Asura bertopeng tetap berada di sisi kaisar bulu. Adapun Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kaisar bulu dan yang lainnya, mereka sekali lagi turun ke sarang naga. Ini karena ketika mereka datang ke sarang naga untuk meninggalkan wawasan hukum mereka, Long Chen diam-diam telah mengirimi mereka pesan, memberitahu mereka untuk datang ke sarang naga untuk menemuinya setelah mereka selesai dengan urusan mereka. Di pavilion. Di aula. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Ada apa? Orang gila itu minum anggur sambil menatap Long Chen dan bertanya. Kembali di benua barat, bukankah aku mengatakan bahwa aku punya beberapa pendapat tentang raja? Tetapi ada terlalu banyak hal pada saat itu, jadi saya memanggil Anda ke sini untuk membicarakannya. Long Chen memegang cangkir teh dan tersenyum. Apa pendapat lain yang dapat Anda miliki tentang dia? Orang gila itu curiga. Tidak. Long Chen melambaikan tangannya dan meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, kamu seharusnya sudah menyadarinya. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, tetapi saya tidak tahu apakah apa yang saya perhatikan sama dengan apa yang Anda perhatikan. Kalau begitu, aku akan membicarakannya terlebih dulu. Saya merasa raja memiliki kesulitannya sendiri. Kata Long Chen. Kesulitan. Si gila dan serigala bermata putih terkejut. Iya. Dulu, ketika raja dikalahkan oleh Qin Fei Yang, dia berkata berkali-kali, kita tidak punya pilihan. Tahukah Anda apa artinya ini? Artinya meskipun dia adalah raja kerajaan ilahi, dia harus mendengarkan perintah. Long Chen berkata sambil tersenyum. Mendengarkan perintah raja kerajaan ilahi. Orang gila bertanya. Selain dia, siapa lagi yang bisa memerintah raja? Lagipula, ketika Qin Fei Yang ingin membunuh raja, raja kerajaan ilahi mampu dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan raja. Tetapi dia tidak melakukan apapun selama proses tersebut. Tahukah kamu rahasia apa yang tersembunyi di sini? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Jangan membuat kami penasaran, katakan saja. Serigala bermata putih melotot padanya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku paling benci menggunakan otakku? Jika saya tidak salah, dia sedang menguji kesetiaan raja kepadanya. Jika raja berubah pikiran dan ingin berdamai dengan kita, saya khawatir kita tidak perlu melakukan apapun. Raja kerajaan ilahi akan membunuhnya secara langsung. Long Chen menjelaskan. Sepertinya itu masuk akal. Saya ingat bahwa raja kerajaan ilahi hanya datang untuk menyelamatkan setelah raja menyatakan pendiriannya. Si gila menganggup dan bergumam. Ya, jadi, aku menduga bahwa raja kerajaan ilahi menggunakan kesempatan ini untuk menguji kesetiaan sang raja. Jika raja benar-benar memilih untuk berdamai dengan kita, aku khawatir bukan hanya raja, tetapi bahkan klan naga ilahi emas ungu pun akan tamat. Jangan meragukan kemampuannya. Sebagai raja kerajaan ilahi, terlalu mudah baginya untuk memusnahkan klan naga ilahi emas ungu. Ini seperti Qin Fei yang, sebagai raja dunia kura-kura hitam, dia hanya butuh satu pikiran untuk memusnahkan makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Kata Long Chen. Kalau begitu, raja masih bisa dibujuk. Serigala bermata putih itu bingung. Jika raja benar-benar terpaksa melakukan ini, kita memang bisa memenangkannya. Bagaimanapun, baik raja sendiri maupun kekuatan klan naga ilahi emas ungu, mereka tidak bisa diremehkan. Long Chen mengangguk, lalu berbalik menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, apakah Anda melihat hal yang sama dengan saya? Qin Fei yang tersenyum pahit. Wawasan orang ini benar-benar mengerikan. Apa yang dikatakannya hampir persis sama dengan apa yang dipikirkannya. Serigala bermata putih bertanya, Saudaraku, bisakah kita memahaminya seperti ini? Di masa depan, ketika kita bertemu dengan klan naga ilahi emas ungu, apakah kita masih harus menunjukkan belas kasihan? Ini. Kau harus bertanya pada Qin Fei yang. Aku tidak peduli. Kalau kita bunuh mereka, biarlah begitu. Long Chen terkekeh. Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tebakan kita. Kita tunggu saja sampai kita memasuki kerajaan ilahi dan memahami situasi sebenarnya. Masuki kerajaan ilahi. Long Chen berbisik dan mendesah, aku masih merasa ini terlalu berisiko. Sama seperti saat kita memasuki dunia kura-kura hitam. Selama kamu mau, kamu bisa langsung menemukan keberadaan kami. Orang gila itu berkata, meski begitu, bukankah Raja Kerajaan Suci berkata bahwa dia tidak akan ikut campur selama 10.000 tahun? Anda berani percaya janji orang seperti itu? Long Chen terdiam. Sekalipun dia tidak menepati janjinya, kita harus pergi sekarang. Ayahmu memberi kita masalah besar. Jika kita tidak memasuki kerajaan ilahi, kapan kita bisa membuka segel dan mendapatkan warisan di dalamnya? Serigala bermata putih tidak puas. Batuk-batuk. Tidak bisakah kau tidak menatapku dengan mata penuh kebencian itu? Awalnya saya juga menentangnya. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Long Chen tersenyum pahit. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku punya kartu truf penyelamat hidup sekarang. Bahkan jika raja kerajaan ilahi mengejarku, aku tidak akan kehilangan nyawaku. Benar-benar. Serigala bermata putih terkejut. Kartu truf penyelamat nyawa macam apa yang bisa begitu ampuh? Itu untuk sementara bisa menyelamatkan nyawa. Long Chen tersenyum misterius dan berkata, namun, kita benar-benar harus memanggil pemuda yang berpura-pura menjadi kinbatian, karena aku punya firasat bahwa pemuda ini dapat menyelesaikan krisis kita di kerajaan ilahi. Saya sudah berbicara dengannya, tetapi dia tampaknya tidak begitu tertarik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak pergi, maka aku akan memikirkannya lagi. Kata Long Chen. Dari apa yang kau katakan, jika kita tidak bisa meyakinkannya, kau tidak akan pergi, kan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Bisa dibilang begitu. Long Chen mengangguk. Tidak ada rasa persaudaraan. Serigala bermata putih mendengus dingin, ekspresinya penuh ketidaksenangan. Apapun yang kau katakan. Pokoknya, kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagi kita untuk menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Karena gerbang kerajaan ilahi memiliki kesadarannya sendiri. Selama kita masuk, itu pasti akan segera memberitahu raja kerajaan ilahi. Dengan kata lain. Kita hanya punya satu cara, yaitu dengan membunuh orang secara terbuka. Kata Long Chen. Jika kita tidak membunuh secara terbuka, apakah itu bisa disebut serangan balik? Tiba-tiba, sebuah suara malas terdengar. Seorang pemuda berjalan memasuki aula dengan mata mengantuk. Mengapa kamu ada di sarang naga kami? Long Chen bangkit dan menatap pemuda itu dengan heran. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Kamu harus tahu. Sarang naga selalu memiliki pesona pedang dewa. Siapa yang dapat menghentikanku pergi ke tempat yang aku inginkan? Pemuda itu memasuki aula dan langsung duduk di kursi sambil menguap. Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kalimat yang tampaknya tenang ini menyebabkan mereka terus-menerus terkejut di dalam hati mereka. Siapa yang dapat menghentikanku pergi ke tempat yang aku inginkan? Mendominasi. Serigala bermata putih bertanya, karena kau datang kepada kami, apakah itu berarti kau setuju untuk pergi ke kerajaan ilahi? Kalau tidak, untuk apa aku datang kepadamu? Minum teh bersamamu. Kalian tidak muda lagi, nona. Pemuda itu menatap serigala bermata putih dengan jijik. Mulut serigala bermata putih berkedut. Tetapi kemudian, mereka berempat saling memandang dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka. Pemuda ini akan mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Serigala bermata putih menatap Long Chen dan tertawa. Chen kecil, apa yang akan kamu katakan sekarang? Apa lagi yang bisa saya katakan? Aku hanya bisa menemanimu sampai mati. Long Chen tersenyum pahit. Pemuda itu tiba-tiba berkata, karena kau tahu bahwa kau akan mati, maka sampaikanlah kata-kata terakhirmu terlebih dahulu. Wajah Long Chen menjadi gelap. Mengapa dia masih saja membawa sial? Tidak bisakah dia mengatakan sesuatu yang baik? Pemuda itu berdiri dan menyambar botol anggur dari tangan Serigala bermata putih. Ia berbalik dan berjalan keluar pintu sambil berkata pelan, pergilah saat aku sedang bersemangat. Pergi sekarang. Long Chen tercengang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling memandang dengan cemas. Ini terlalu terburu-buru. 4046. Aku masih sedikit tertarik sekarang. Kalau nanti aku kehilangan minat, aku tidak akan pergi meskipun kamu menggendongku dengan tandu. Pemuda itu membuka lorong waktu dan masuk tanpa menoleh ke belakang sambil minum. Dia sangat cepat dan tegas. Sudut mulut si gila berkedut. Tapi ini kesempatan langka. Jangan menunggu sampai dia kehilangan minat, atau akan terlambat untuk menyesal. Serigala bermata putih berkata dan bergegas berlari menuju lorong waktu. Kalau begitu, pergilah dulu. Aku akan menemui ibuku dan memberitahunya sesuatu. Aku akan pergi ke negeri para dewa terkubur untuk menemuimu. Long Chen kembali sadar dan segera meninggalkan Loteng, terbang menuju pegunungan yang tidak jauh. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dengan ekspresi tak berdaya, lalu bergegas memasuki lorong waktu bagai kilat. Daerah Inti Setelah orang-orang kerajaan ilahi mundur, tempat ini menjadi sangat sepi. Di langit. Gerbang kerajaan ilahi berada tinggi di langit, melepaskan gumpalan aura yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Qin Fei Yang dan Mat Man tiba di langit di atas area inti dan mendapati bahwa pemuda itu sedang melihat gerbang kerajaan ilahi. Matanya yang mengantuk tampak bersinar. Apakah kau tidak akan memberitahu Kaisar Bulu dan yang lainnya? Dan Yun Zi Yang. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kerajaan ilahi? Orang gila itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya. Yun Zi Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak usah memintanya pergi. Kalau kita semua pergi ke kerajaan ilahi, hanya Kaisar Bulu dan yang lainnya yang akan tinggal di alam awan langit. Kalau kerajaan ilahi mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi alam awan langit, bukankah itu akan sangat berbahaya? Ini. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, jika alam awan langit benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah, tidak ada artinya bagi Yun Zi Yang untuk tetap berada di alam awan langit. Lagipula, tidak ada yang bisa menghentikan 3000 inkarnasi kerajaan ilahi kecuali kamu. Qin Fei Yang mendengar ini dan mengerutkan kening. Tampaknya begitu. Mereka mengabaikan satu hal. Setelah memasuki kerajaan ilahi, apa yang akan terjadi dengan alam awan langit? Mereka selalu menjadi pihak yang berperang melawan kerajaan ilahi. Lebih jauh lagi, merekalah satu-satunya yang mampu menghentikan kerajaan ilahi. Orang-orang di kerajaan ilahi tidaklah bodoh. Begitu mereka tahu bahwa mereka telah memasuki kerajaan ilahi, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerbu alam awan langit. Kerajaan ilahi begitu kuat sehingga sekelompok kebanggaan surgawi saja sudah cukup untuk menghancurkan alam awan langit hingga rata dengan tanah, apalagi raja, penguasa tertinggi ras manusia, raja ilahi, dan dewa surgawi ji. Jika dia mengerahkan segenap tenaganya, dia bisa bertahan di alam awan langit dan menghalangi orang-orang ini. Namun, jika dia tidak pergi ke kerajaan ilahi dan membiarkan serigala bermata putih dan yang lainnya pergi, dia tidak akan merasa tenang. Dua pilihan. Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Pilihan apa? Kinfei yang menatap kosong ke arah pemuda itu. Pertama, pindahkan makhluk dari alam awan langit ke neraka Raja Neter. Kedua, setelah kita memasuki kerajaan ilahi, kita akan menghancurkan gerbang kerajaan ilahi. Kata pemuda itu. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Wajah mereka berkedut lagi. Pertama, pilihan pertama. Dulu, tidak mudah untuk membawa semua orang kembali dari neraka Raja Neter. Sekarang, mereka harus memindahkan mereka ke neraka Raja Neter lagi. Sedangkan untuk pilihan kedua, itu hanya bisa digambarkan sebagai gila. Jika mereka menghancurkan gerbang kerajaan ilahi, bagaimana mereka bisa kembali? Bukankah mereka akan terjebak di kerajaan ilahi selamanya? Setelah gerbang kerajaan ilahi hancur, bisa diperbaiki, tetapi akan memakan waktu lama. Kata pemuda itu. Berapa lama? Kinfei yang bertanya. Aku tidak tahu. Saya kira itu akan memakan waktu setidaknya ratusan ribu tahun. Pria muda itu menebak. Sampai jumpa. Kinfei yang tercengang. Tentu saja, jika kamu tidak bisa menunggu selama itu, kamu juga dapat mencoba menekan gerbang kerajaan ilahi. Selama kamu menekan atau menyegelnya dan membawanya bersamamu, itu tidak hanya dapat melindungi alam awan langit, tetapi kita juga dapat meninggalkan kerajaan ilahi kapan saja. Namun, apakah itu menghancurkan atau menekan, ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah penguasa kerajaan ilahi tidak akan ikut campur. Pria muda itu berkata dengan lemah. Dengan kata lain. Jika penguasa kerajaan ilahi campur tangan, maka apakah itu menghancurkan gerbang kerajaan ilahi atau menekan kerajaan ilahi, kita tidak dapat melakukannya. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apakah kamu masih perlu bertanya? Jika penguasa kerajaan ilahi campur tangan, bahkan aku harus menghindarinya. Bagaimana kita bisa menghancurkannya atau menekannya? Pria muda itu memutar matanya. Mendengar ini, Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gerbang kerajaan ilahi. Matanya berkedip. Kinfei yang merenung sejenak dan mengerutkan kening. Saya khawatir bahkan jika penguasa kerajaan ilahi tidak campur tangan, akan tetap sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Mengapa? Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Karena terakhir kali, gerbang kerajaan ilahi dihancurkan oleh putri kerajaan ilahi. Dengan pelajaran itu, kerajaan ilahi pasti akan siap. Kata Kinfei yang. Jangan khawatir tentang hal itu. Betapapun siapnya mereka, mereka tidak akan mampu menghentikan 3000 inkarnasi kami. Pria muda itu melambaikan tangannya. Mendengar nama 3000 inkarnasi, Kinfei yang dan dua orang lainnya serentak menatap pemuda itu. Ada apa? Pemuda itu tidak menoleh, tetapi dia dapat merasakan tatapan bingung ketiganya. Dari mana 3000 inkarnasimu berasal? Orang gila itu penasaran. Pemuda itu perlahan berbalik, menatap orang gila itu, dan bercanda, jika aku mengatakan bahwa aku merasa tertarik saat melihat Kinfei yang mengaktifkan 3000 inkarnasinya, jadi aku merenung sejenak dan menemukan jawabannya sendiri. Apakah kau akan mempercayaiku? Hah? Orang gila itu menatap pemuda itu dengan heran. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan wajah muram, siapa yang akan percaya padamu? Kalau begitu, begitulah. Bagaimanapun juga, kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Pemuda itu berbalik dan terus menatap gerbang kerajaan ilahi. Cepat dan pikirkanlah, haruskah kita membiarkan Yunsi yang datang? Kinfei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan senyum pahit di wajah mereka. Pemuda ini benar-benar pria misterius. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Biarkan dia dan Surah bertopeng tetap di alam awan langit. Mereka dapat membantu Kaisar Bulu menghadapi perubahan mendadak apapun. Memadamkan. Pada saat ini, Longchen akhirnya tiba. Serigala bermata putih melirik saluran teleportasi di belakang Longchen dan bertanya, di mana adikmu? Mengapa kebiarkan dia datang untuk hal berbahaya seperti itu? Longchen menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih berkata sambil menyeringai, aku tidak melihatnya. Kau cukup khawatir dengan adikmu. Sepertinya kau benar-benar tidak menjemputnya. Ketika Longchen mendengar ini, sederet garis hitam muncul di dahinya. Dia berkata dengan marah, sudah kubilang, jangan katakan hal seperti itu lagi di masa mendatang. Heh. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Semuanya sudah di sini, kan? Ayo berangkat. Kata pemuda itu sambil memimpin jalan menuju gerbang kerajaan ilahi. Melihat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya segera mengikuti. Longchen menatap tanah di bawah dan bertanya dengan curiga, kamu tidak meminta Yun Xi Yang dan yang lainnya untuk datang. Tidak. Mereka tidak perlu membuka segelnya. Lebih aman bagi mereka untuk tetap berada di alam awan langit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Longchen mengangguk. Serigala bermata putih memutar bola matanya dan berkata sambil tersenyum, Qin kecil, karena adikmu tidak ada di sini, mengapa kamu tidak membantu kami membuka segelnya secara diam-diam? Bagaimana itu mungkin? Stempel ini dipasang oleh ayah saya. Begitu segelnya dibuka, Anda pasti akan menyadarinya. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis jika kamu mengambil semuanya. Kata Longchen. Mendengar ini, Serigala bermata putih tersenyum malu. Lupakan saja. Meskipun pergi ke kerajaan ilahi agak sulit, itu masih lebih baik daripada kehilangan warisan. Hati-hati. Pemuda itu tiba-tiba berkata. Kempatnya segera mengangkat kepala dan menatap pemuda itu. Mereka melihat bahwa pemuda itu sedang menatap gerbang kerajaan ilahi. Mungkinkah gerbang kerajaan ilahi kabur? Tidak. Terakhir kali ketika tablet pembunuh dewa mengalami kesengsaraan di sini, ia benar-benar kabur. Memikirkan hal ini, mereka berempat menjadi serius. Melihat mereka semakin dekat ke pintu gerbang kerajaan ilahi, pintu gerbang kerajaan ilahi pun segera melesat menuju wilayah dalam dengan suara berdenting yang keras. Kau benar-benar ingin melarikan diri? Serigala bermata putih dan Longchen saling memandang dan mengaktifkan momen of time pada saat yang sama. Mereka langsung muncul di depan gerbang kerajaan ilahi. Qin Fei Yang dan Lunatic juga bergegas menuju langit seperti kilat dan berdiri di belakang gerbang kerajaan ilahi. Saya tidak punya banyak kesabaran. Sebaiknya kalian bersikap baik. Pemuda itu melangkah maju. Kekuatan ilahi yang dahsyat mengalir keluar dan menyerbu ke arah gerbang kerajaan ilahi seperti air pasang. Dikelilingi oleh mereka berlima, gerbang kerajaan ilahi terus bergetar seolah-olah takut dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jangan takut. Kerajaan ilahimu begitu kuat. Bahkan jika kami memasuki kerajaan ilahi, apa yang dapat kami lakukan? Orang gila itu terkekeh dan mengaktifkan waktu instan. Dengan suara mendesing, dia memasuki pintu kerajaan suci. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, Longchen, dan pemuda itu saling memandang dari kejauhan. Kemudian mereka juga berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang ke gerbang kerajaan ilahi. Yang tidak mereka ketahui adalah saat mereka memasuki gerbang kerajaan ilahi, sesosok muncul di kehampaan di bawah. Itu Longchen. Kau pikir aku tidak akan datang jika kau tidak mengajakku. Sambil mendengus, Longchen juga bergegas menuju gerbang kerajaan ilahi. Kali ini, gerbang kerajaan ilahi tidak bersembunyi. Mungkin ia berpikir karena Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah masuk, tidak masalah jika satu orang lagi masuk. Kembali ke kelompok lima Qin Fei Yang. Pada saat ini, mereka berada di suatu tempat yang luas. Itu tidak terbatas. Tidak ada gunung atau sungai, dan tidak ada jejak makhluk hidup. Ini adalah kerajaan ilahi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tidak. Ini bukan kerajaan ilahi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Situasi di sini mirip dengan saluran transmisi ruang waktu antara neraka dan alam awan langit. Jadi, menurutku kita sekarang berada di saluran gerbang kerajaan ilahi. Memang mirip. Si gila mengangguk. Dulu ketika mereka memasuki alam awan langit, apa yang mereka lihat di lorong itu juga berupa kehampaan tanpa batas. Karena ini adalah saluran, pasti ada jalan keluar. Ayo pergi. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan kelompok itu bergegas menuju keseberang. Namun, mereka baru terbang sejauh belasan mil ketika aura mengerikan tiba-tiba meletus. Setelah itu, kekuatan tak terlihat menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Mereka menerima berita itu begitu cepat dan datang untuk mencegat kita. Si gila mengangkat alisnya. Dan sudah pasti bukan monark dan yang lainnya yang datang untuk mencegat mereka. Karena kekuatan ini adalah kekuatan aturan. Aturan memaksa. Long Chen tersenyum tipis dan membuka domain dewa miliknya. Ledakan. Ketika kekuatan aturan di sekitar mereka mengalir ke domain dewa, kekuatan itu lenyap tanpa jejak. Luar biasa. Serigala bermata putih mengacungkan jempol. Bahkan pemuda itu pun tak kuasa menahan diri untuk melirik Long Chen beberapa kali lagi. Domain dewa sesuai dengan namanya. 4047. Long Chen tersenyum dan hendak melangkah maju. Ledakan. Tapi pada saat ini. Di belakang mereka, aura mengerikan meletus. Ketika Long Chen merasakan aura ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menoleh dan melihat seorang wanita sedang diremas oleh kekuatan Rule Force. Darah menyembur keluar dari pori-porinya. Wanita ini adalah Long Kin. Kekuatan-kekuatan aturan di sekelilingnya bagaikan gunung tak terlihat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Long Kin. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh untuk melihat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Mengapa wanita ini ada di sini juga? Pergi dan selamatkan dia. Segera setelah. Orang gila itu berteriak. Long Chen segera bergegas menuju Long Kin dengan domain dewanya. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengikuti dari dekat di belakang Long Chen. Situasi Long Kin saat ini tidak diragukan lagi adalah kebenaran di depan matanya. Kekuatan pasukan penguasa di sini cukup untuk membunuh mereka. Sangat cepat. Kelima orang itu bergegas ke depan Long Kin. Saat domain dewa mereka menyelimuti Long Kin, kekuatan-kekuatan aturan yang menekan Long Kin segera menghilang. Long Kin terbaring dalam kehampaan, terengah-engah, matanya penuh ketakutan. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan mengaktifkan hukum kehidupan. Energi kehidupan yang agung mengalir ke tubuh Long Kin, dan luka-luka di tubuhnya segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah luka Long Kin hampir sembuh dan suasana hatinya berangsur-angsur stabil, Long Chen tiba-tiba berkata dengan marah, Siapa yang mengizinkanmu mengikuti kami? Tahukah Anda betapa seriusnya konsekuensinya jika kita berada jauh sekarang? Long Kin bangkit, melirik Long Chen yang galak, dan menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Long Chen tidak dapat menahan perasaan tertekan dan berkata, Apakah kamu bodoh? Aku menyuruhmu untuk berkultivasi di alam awan langit tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu hanya harus datang ke sini dan mengambil risiko. Saya. Long Kin tergagap. Karena kamu sudah di sini, ayo kita pergi bersama. Qin Fei yang tertawa. Ya, mari kita pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin kita bisa saling menjaga. Long Kin menatap Long Chen dan terkikik. Wajah Long Chen menjadi gelap. Dia menatap pintu masuk dan berkata tanpa daya, Baiklah, aku tidak ingin kau menyelinap masuk lagi jika aku mengejarmu. Terima kasih, saudara. Long Kin merasa senang dan terkejut. Qin Fei yang juga melihat ke arah pintu masuk dan berkata sambil mengerutkan kening. Namun, aku sedikit khawatir tentang Yun Xi yang dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kita telah memasuki kerajaan ilahi dan menyerbu dengan gegabuh. Jangan khawatir. Yun Xi yang tidak akan begitu impulsif. Long Chen melambaikan tangannya dan menatap Long Kin dengan tajam. Long Kin memeluk lengan Long Chen sambil tersenyum. Saya harap begitu. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah kekuatan aturan yang bergejolak di luar domain dewa. Kita telah menguasai makna utama dari hukum terkuat dan sudah memiliki kekuatan untuk mengganggu kekuatan aturan, tetapi aku tidak menyangka bahwa kekuatan itu masih dapat mengancam kita. Tampaknya orang di balik ini adalah penguasa kerajaan dewa. Jika kamu tidak menginginkan kami memasuki kerajaan ilahi, maka kami akan pergi. Melanjutkan. Serigala bermata putih tersenyum dingin. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Long Kin, ikuti aku dengan seksama. Oke. Long Kin mengangguk. Kelompok itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Kekuatan aturan menjadi semakin mengerikan. Bahkan domain dewa pun mulai bergetar, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat jalan keluar. Tidak mungkin sejauh itu. Orang gila itu mengerutkan kening. Tiba-tiba. Long Chen sepertinya teringat sesuatu dan mengerutkan kening, mungkin dia sudah memblokir jalan keluar. Mustahil. Dia adalah penguasa kerajaan ilahi, bagaimana dia bisa begitu hina? Orang gila itu terkejut. Dia melepaskan indera keilahiannya dan menyerbu ke segala arah. Namun, saat indera keilahiannya meninggalkan domain dewa, ia langsung dicekik oleh kekuatan aturan. Jika dia tidak tercela, akankah dia membiarkan raja dan yang lainnya membunuh untuk mencapai alam awan langit saat Kin si kecil mengalami kesengsaraan. Serigala bermata putih mendengus dingin. Orang semacam ini sungguh tidak pantas menjadi penguasa dunia. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Kekuatan aturan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, bahkan domain dewa pun telah retak. Saya tidak dapat bertahan lama. Long Chen berkata dengan suara yang dalam, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak sangat serius. Kalau begitu, kita mundur dulu. Long Qin bertanya. Mundur. Long Chen mengambil keputusan cepat dan memimpin Kin Fi yang serta yang lain untuk mengaktifkan waktu sesaat dan bergegas menuju pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba di pintu masuk, tetapi mendapati pintu masuknya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kita tampaknya tidak salah arah, kan? Serigala bermata putih terkejut. Arahnya jelas tidak salah. Ini tempatnya. Lihat, masih ada darah yang ditinggalkan Kin Er. Long Chen menunjuk ke kekosongan di depan mereka dan berkata. Semua orang melihat ke sekeliling. Memang ada banyak noda darah di kekosongan itu. Dan pada saat itu, pintu masuknya tidak jauh. Tapi sekarang, pintu masuk telah menghilang dan digantikan oleh kehampaan. Pintu masuknya sudah menghilang, yang berarti penilaian kami benar. Pintu keluarnya juga pasti sudah menghilang. Dia mencoba menjebak mereka di sini sampai mereka mati. Mata Kin Fi yang tampak suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi krisis seperti itu bahkan sebelum memasuki kerajaan ilahi. Adik kecil, kamu harus pikirkan caranya. Serigala bermata putih memandang pemuda pendiam di sebelahnya. Mendengar. Kin Fi yang dan yang lainnya juga memandang pemuda itu. Kalian semua tidak punya cara, apa yang bisa saya lakukan. Pria muda itu menguap. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kita sekarang seperti belalang yang terikat tali yang sama. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Dalam situasi kritis seperti itu, bagaimana dia bisa bertindak seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Retakan. Dengan suara keras, retakan lebar muncul di domein dewa. Gelombang kekuatan aturan melonjak dari celah dan menyerbu ke arah Kin Fi yang dan yang lainnya. Jika kau ingin meninggalkan tempat ini, pertama kau harus menemukan lokasi pintu keluar dan kemudian merobeknya. Selagi pemuda itu bicara, dia mengamati kekosongan. Kau tidak perlu memberi tahu kami. Kami juga tahu itu. Tapi ini pertama kalinya kami ke sini. Siapa yang tahu di mana pintu keluarnya? Bukankah ini sama saja dengan tidak mengatakan apapun? Jiwa perang Longkin. Pemuda itu mengingatkan. Jiwa perang Longkin. Serigala bermata putih tertegun dan berbalik menatap Longkin. Longkin juga sedikit tertegun. Pemuda itu berkata, jiwa perang Longkin tidak hanya memiliki kemampuan untuk menguping pembicaraan orang lain, tetapi juga melihat kebohongan. Selama dia berhati-hati, dia seharusnya dapat menemukan lokasi pintu keluar. Itu benar. Dulu di alam kuno, saat kita mengubah penampilan, Anda bisa melihatnya sekilas. Anda pasti bisa melihatnya sekarang. Cobalah dengan cepat. Desak serigala bermata putih. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Longkin menggelengkan kepalanya. Kita harus mencoba untuk mengetahui apakah itu akan berhasil atau tidak. Kekuatan aturan meningkat. Kin, R, cepat dan aktifkan. Kata Longchen. Oke. Longkin mengangguk. Sinar cahaya terang muncul di matanya dan pupil matanya berubah menjadi putih susu. Biasanya. Ketika dia menguping pembicaraan orang lain, cahaya di matanya tampak menyilaukan dan sulit dideteksi. Pada saat ini, kedua matanya bagaikan dua bulan yang terang-benderang, menyilaukan mata. Bisa dilihat bahwa jiwa perangnya telah diaktifkan sepenuhnya. Dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang aneh di daerah ini. Serigala bermata putih mendonga ke sisi lain dan berkata dengan suara berat, kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Suara mendesing. Sekelompok orang segera terbang ke seberang. Retakan di domain dewa semakin membesar. Kekuatan aturan yang mengalir semakin menakutkan. Hampir mengancam Kin Feiyang dan yang lainnya. Saudara Kin, giliranmu untuk bergerak. Longchen berteriak. Kin Feiyang mengangguk. Mengaum. Jiwa naga ungu emas muncul. Mata surga terbuka dan dengan cepat mereplikasi domain dewa. Namun, kekuatan aturan bahkan lebih mengerikan. Dengan bunyi, krek, domain dewa milik Longchen hancur berkeping-keping. Untungnya, Kin Feiyang berhasil menirunya. Kalau tidak, kekuatan aturan saat ini sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Namun, replikasi domain dewa milik Kin Feiyang tidak akan bertahan lama. Karena pada saat ini, semuanya sudah hancur. Frenzy berteriak. Jika satu tidak cukup, maka mari kita gunakan tiga ribu domain dewa. Tidak pernah terdengar. Kin Feiyang dan Longchen saling memandang. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan, dan jiwa naga ungu emas meraung. Longchen juga mengaktifkan kembali domain dewa miliknya. Hanya dalam sekejap. Tiga ribu domain dewa muncul entah dari mana, ditumpuk lapis demi lapis, terus-menerus bersaing dengan kekuatan aturan. Krisis yang ditimbulkan oleh kekuatan aturan dapat diselesaikan untuk sementara. Sekelompok orang berpacu sepanjang jalan. Segera. Mereka tiba di tempat mereka berbalik sebelumnya. Bagaimana? Serigala bermata putih menatap Longchen. Saya tidak menemukan apapun. Aku benar-benar tidak tahu apakah jiwa pertempuranku memiliki kemampuan seperti itu. Longchen juga sangat cemas. Percaya pada dirimu sendiri. Itu bisa dilakukan. Melihat Longchen dalam kekacauan, Serigala bermata putih segera menghiburnya. Pada saat ini, mereka tidak boleh panik. Tanpa henti. Sekelompok orang terus bergegas menuju kedalaman. Ledakan. Pada saat ini. Di segala arah terdengar suara gemuruh keras seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Bagaimana situasinya? Semua orang mengamati sekelilingnya dengan bingung. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Ekspresi Kinfei Yang, Frenzy, dan White Eye Wolf berubah. Mereka melihat cahaya ilahi yang menyilaukan memancar dari segala arah, memancarkan aura penghancur dunia. Apa ini? Longchen terperanjat. Bahkan dia tidak dapat menahan perasaan krisis yang kuat. Kekuatan asal. Kinfei Yang mengucapkan kata demi kata, wajahnya sangat muram. Tentu saja, dia tidak asing dengan Origin Force. Meskipun dia belum pernah ke kekuatan asal di alam kura-kura hitam, terkadang ketika alam kura-kura hitam rusak, bocah nakal itu akan menggunakan kekuatan asal untuk memperbaikinya. Dan ketika pertama kali memasuki alam awan langit, saat menghadapi pedang dewa naga dan senjata ilahi berdaulat lainnya, bocah nakal itu juga menggunakan kekuatan asal. Jadi, sekarang, dia dapat mengenali kekuatan asal di segala arah hanya dengan sekali pandang. Apa? Kekuatan asal. Longchen terkejut. Kekuatan asal, itulah kekuatan asal dunia, yang lebih kuat dari kekuatan hukum. Dia bahkan menggunakan energi sumbernya. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Bajingan. Kamu sungguh tidak tahu malu. Serigala bermata putih meraung. Namun, di ruang tanpa batas ini, tidak ada respons. Ledakan. Saat kekuatan asal datang, tiga ribu domein dewa hancur satu demi satu. Domein dewa yang kuat saat ini bagaikan kayu mati yang membusuk, menghadapi kekuatan asal, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 4.078. Inilah kekuatan energi asal. Tak peduli cara menantang surga apapun yang Anda miliki, di bawah kekuatan energi asal, itu akan menjadi seperti kayu yang lapuk. Kekuatan energi asal bergantung pada ukuran dunia. Dengan kata lain, semakin besar dunia, semakin kuat kekuatan energi asal. Kekuatan energi asal alam kura-kura hitam saat ini belum mencapai tingkat penuh. Jadi pada saat ini, Qin Fei yang tidak berani menggunakan kekuatan energi asal alam kura-kura hitam untuk bersaing dengan kekuatan energi asal kerajaan ilahi. Long Qin, kamu belum menemukannya. Serigala bermata putih merasa gelisah. Sekarang, seluruh kehidupan mereka terikat pada wanita ini. Jangan terburu-buru. Semakin kamu terburu-buru, semakin panik aku. Long Qin mengamati kekosongan di depannya, tidak melewatkan satu detail pun. Di matanya saat ini, ruang di sini bagaikan benang sutra yang ditenun. Benang sutra ini terbentuk oleh kekuatan hukum ruang waktu. Dengan kata lain, ini memang terowongan ruang waktu. Akan tetapi, terowongan itu berkali-kali lebih besar daripada terowongan ruang waktu biasa. Gemuruh. Dalam sekejap mata, seribu dari tiga ribu domein dewa telah hancur. Tiba-tiba, tatapan mata Long Qin menyapu maju mundur, terkunci pada kekosongan di depan kirinya, dan jejak keterkejutan segera merayapi wajahnya. Kekosongan di sana juga dibentuk oleh benang-benang hukum ruang waktu. Namun tidak seperti di tempat lain, benang di sini lebih berantakan, seperti kain yang dijahit di sehelai kain. Mungkinkah di sini? Long Qin bergumam. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat Long Qin menatap ke suatu tempat, orang gila langsung bertanya dengan heran. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengikuti pandangan Long Qin, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam kekosongan itu. Seluruh kekosongan itu merupakan satu kesatuan. Ya, itu seperti tambalan. Tebakan yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu jalan keluarnya. Kata Long Qin. Serigala bermata putih mendengar ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Pernyataan semacam ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Saya belum melihat jalan keluarnya, tentu saja saya tidak yakin. Long Qin melotot padanya. Entahlah atau tidak, aku harus mencobanya. Qin Fei Yang menatap kekosongan yang ditunjuk Long Qin. Tatapan matanya setajam pisau karena dia tidak punya pilihan lain. Bersembunyi di dunia kura-kura hitam. Kalau mereka benar-benar bersembunyi di dunia kura-kura hitam, bukan saja mereka tidak akan bisa melarikan diri, mereka juga akan melibatkan dunia kura-kura hitam. Meskipun alam kura-kura hitam telah berkembang pesat dan bahkan lebih besar dari alam kuno, namun di hadapan kerajaan ilahi, alam kura-kura hitam masih seperti anak kecil. Kekuatan asal dapat dengan mudah menghancurkan alam kura-kura hitam. Saat dunia kura-kura hitam runtuh, bukan hanya mereka saja yang akan menderita, melainkan seluruh makhluk hidup di dalamnya juga akan menderita. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat diterima. Retakan. Pada saat ini. Dari 3.000 domain keilahian, hanya 1.000 yang tersisa. Dengan kekuatan sumber asal, hanya dibutuhkan beberapa kedipan mata untuk menghancurkan 1.000 domain keilahian. Saya tidak bisa ragu lagi. Menyerang. Kin Fe yang berteriak. Ledakan. 3.000 avatar di belakangnya segera mengaktifkan niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Saat kehendak daosurgawi terbangun, 3.000 niat tertinggi melonjak keluar dari domain dewa seperti banjir. Tetapi. Sebelum 3.000 niat tertinggi bisa mendekati kehampaan, mereka sudah dihancurkan oleh sumber asal. Sumber asal ini terlalu kuat. 3.000 niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian dan bahkan kehendak daosurgawi tidak dapat melawannya. Mata orang gila itu tampak tak bernyawa. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tetapi kekuatannya tak terhitung banyaknya dibandingkan dengan sumber asal dunia penyuh hitam. Jika kita tidak dapat mengalahkan sumber asal, maka kita tidak akan dapat mendekati kehampaan, apalagi membuka jalan keluar. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menyelimuti kekosongan itu dengan domain ilahi. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Karena jika kekosongan itu diselimuti oleh domain dewa, sumber asal akan terhalang di luar. Tentu saja, itu tidak akan bisa menghentikan mereka untuk menyerang pintu keluar. Namun ada risiko dalam melakukan hal itu. Karena maksud utama dari hukum kehidupan dan kematian terlalu kuat, gelombang kejut akibat bertabrakan dengan kekosongan akan menyebabkan bahaya fatal bagi mereka. Dan ketika saatnya tiba. Begitu tabrakan terjadi dan gelombang kejut meletus, domain dewa akan hancur di tempat. Begitu domain dewa hancur, sumber asal akan langsung menenggelamkan mereka. Ketika saatnya tiba. Sekalipun mereka tidak mati akibat gelombang kejut, mereka pasti mati akibat sumber asal. Dengan kata lain. Sekalipun pintu keluarnya ada di sini, sekalipun mereka berhasil merobek pintu keluarnya, itu akan menjadi situasi di mana mereka membunuh seribu musuh dan menderita delapan ratus korban. Tetapi sekarang, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga, mereka harus mengambil risiko. Ledakan. Longchen membuka kembali domain ketuhanannya. Tiga ribu inkarnasi di belakang Kinfei yang juga direplikasi lagi. Karena domain dewa yang direplikasi sebelumnya telah hancur total. Mengikuti dengan saksama. Sekelompok orang itu langsung menuju ke kehampaan. Segera. Kekosongan itu diselimuti dalam domain ilahi. Untuk jaga-jaga, adik kecil, kakak senior, mari kita serang bersama. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Jika dia tidak dapat merobek pintu keluar itu dengan kekuatannya sendiri, maka apa yang akan dia hadapi selanjutnya adalah bencana. Karena hanya ada satu kesempatan. Dia harus berhasil dengan sekali jalan. Oke. Si gila mengangguk. Kekuatan asal mula segala kejahatan menyeruak keluar. Pemuda itu melirik kehampaan, dan tiga ribu inkarnasi juga diaktifkan. Satu demi satu, hukum esoterik Pamungkas lahir, dan mereka mengandung kehendak mengerikan dari Dao Surgawi. Tiga ribu inkarnasi, enam hukum esoteris utama, totalnya delapan belas ribu hukum. Dan origin of all evil milik Matman juga memiliki kekuatan yang melampaui hukum esoteris tertinggi. Adapun Kinfei yang, dia tidak hanya mengaktifkan hukum esoterik utama kehidupan dan kematian, tetapi dia juga mengaktifkan hukum esoterik utama kematian, karma, dan cahaya. Setiap hukum esoterik utama mengandung kehendak Dao Surgawi. Bisa dikatakan demikian. Ketika mereka bertiga bergabung, bahkan monark dan yang lainnya harus mundur. Bersiap. Begitu pintu keluar terbuka, apapun yang terjadi, kalian harus segera lari keluar. Kinfei yang memberi instruksi. Sebelum suaranya memudar. Puluhan ribu hukum esoteris Pamungkas dan asal mula segala kejahatan segera berubah menjadi semburan air deras dan menghantam kehampaan. Disertai ledakan keras, aura penghancur tiba-tiba meletus. Seperti yang diharapkan. Domein Dewa yang direplikasi oleh 3000 inkarnasi dihancurkan satu per satu. Di luar. Kekuatan asal juga dengan gila-gilaan membombardir Domein Dewa. Ada kekuatan asal di luar, dan kekuatan penghancur yang lahir dari benturan di dalam. Sekarang, itu setara dengan serangan penjepit. Dalam sekejap, lebih dari seribu Domein Dewa runtuh. Hal yang paling menakutkan adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di dalam Domein Dewa. Menghadapi kekuatan penghancur yang meletus, mereka pasti akan menanggung bebannya. Dalam sekejap, tubuh mereka berlumuran darah. Ledakan. Siapa yang berani ragu? Qin Fei Yang mengaktifkan hukum kehidupan esoteris tertinggi, dan trate kehidupan ilahi memancarkan energi kehidupan tanpa akhir, terus-menerus menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Jika bukan karena trate kehidupan ilahi, fluktuasi ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Itu benar-benar membunuh seribu musuh dengan mengorbankan 800 musuh mereka sendiri. Tapi pada saat ini, pandangan mereka tertuju pada kehampaan. Di bawah pemboman puluhan ribu hukum esoteris utama dan asal mula semua kejahatan, kekosongan itu terdistorsi secara gila-gilaan. Longkin melihatnya dengan sangat jelas. Di matanya, benang-benang yang terbentuk oleh kekuatan ruang waktu putus satu demi satu. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Karena benang yang putus berarti jalan keluarnya retak. Dalam sekejap mata, tiba-tiba, dengan suara retakan yang keras, retakan sepanjang lebih dari satu meter muncul di kehampaan. Pada saat ini, domain dewa juga telah hancur total, dan kekuatan asal melonjak dari segala arah. Ayo pergi! Teriak Qin Fei Yang. Longchen melambaikan tangannya, menyapu Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan mengaktifkan momen waktu dan terbang menuju celah tersebut. Dan terate kehidupan ilahi selalu ada di sana. Sekarang, Qin Fei Yang tidak berani menonaktifkan hukum kehidupan esoteris yang utama. Pemulihan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke depan celah itu dan sudah dapat melihat dunia luar. Itu adalah tanah berwarna merah darah tanpa vitalitas apapun, dan langitnya redup, tampak amat sunyi. Hal ini membuat mereka gembira. Karena Longchen terus-menerus menilai bahwa ini adalah jalan keluar. Tapi kemudian, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Jauh di langit luar, empat sosok berdiri berdampingan. Keempat orang ini adalah Raja, Dewa Surgawiji, Sang Maha Agung bagi umat manusia, dan Raja Dewa. Lebih-lebih lagi, Dewa Surgawiji dan Raja telah mengaktifkan tiga ribu inkarnasi mereka. Di langit, hukum-hukum esoterik tertinggi memancarkan aura yang merusak. Raja Ilahi juga telah mengaktifkan tanda ras Dewa. Di belakang paragon ras manusia, ada pula bayangan naga emas yang tengah memandang ke bawah ke arah semua makhluk hidup. Jelas sekali, Sang Raja dan tiga orang lainnya telah menunggu mereka. Terlebih lagi, ia menunggu mereka keluar dari terowongan dan memberi mereka pukulan langsung. Dengan kata lain, bahkan jika mereka merobek pintu keluar, mereka harus menghadapi pemboman monark dan tiga lainnya. Krisis belum berakhir. Tidak buruk. Mereka benar-benar dapat dengan paksa merobek pintu keluar. Tetapi tidak akan pernah mungkin untuk memasuki Kerajaan Ilahi. Kata Raja. Dia memang terkejut bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat keluar dari lorong ruang waktu. Karena dialah yang paling mengetahui cara kerja Paragon Kerajaan Ilahi. Kalau dia yang melakukannya, dia tidak akan bisa menemukan jalan keluar, apalagi keluar. Namun penghargaan adalah satu hal. Dia harus membunuh mereka. Ledakan. Saat suara Sang Raja berakhir, puluhan ribu hukum esoterik pamungkas yang telah disiapkan keempatnya tiba-tiba menghancurkan langit dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di belakang mereka, sumber energi itu meraung bagaikan binatang buas. Di depan, puluhan ribu hukum esoterik pamungkas sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Situasi yang dihadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang adalah ada serigala di depan dan harimau di belakang. Kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk mundur. Lagi pula, bahkan jika kita mundur, kita tetap akan mati. Kekuatan asal-usul jauh lebih kuat daripada hukum-hukum esoteris utama mereka. Si gila menggertakkan giginya, melangkah maju, dan seketika tiba di langit di atas kerajaan ilahi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu bergegas keluar dari celah dan mendarat di samping si gila. Di belakang mereka ada pintu batu besar. Retakan yang mereka robek berada tepat di tengah pintu batu. Ini adalah sisi lain pintu kerajaan ilahi. Namun, bahkan jika mereka berhasil memasuki kerajaan ilahi, kekuatan asal tidak membiarkan mereka pergi. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan keluar dari pintu batu, menenggelamkan mereka. Kita sudah meninggalkan lorong itu, tetapi lorong itu masih mengendalikan kekuatan asal untuk membunuh kita. Ini agak keterlaluan. Pria muda itu bergumam. 4079 Suara pemuda itu tidak terlalu keras. Tetapi, setiap kata yang diucapkannya tertanam jelas di benak sang raja dan ketiga orang lainnya. Bahkan penguasa kerajaan ilahi yang berdiri di puncak langit mendengarnya dengan jelas. Meskipun nadanya sangat tenang, mereka dapat mendengar ketajaman yang mengejutkan. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat kepalanya menatap ke atas langit, dan ekspresi menguapnya pun langsung hilang. Pada saat ini, tubuhnya tegak, dan matanya seperti obor, seolah-olah dewa telah kembali. Satu tatapan darinya membuat penguasa kerajaan ilahi di puncak langit gemetar tanpa sadar. Dia benar-benar bisa mendeteksi kehadirannya. Dan dia bahkan bisa mengunci posisinya dengan akurat. Seseorang harus tahu. Dia adalah penguasa kerajaan ilahi. Dia mewakili kehendak jalan surgawi. Selama dia tidak berinisiatif menunjukkan dirinya, tidak akan ada seorang pun yang mampu menemukan jejaknya. Namun, pemuda di depannya ini benar-benar dapat menemukannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tapi dia tidak tahu. Apa yang terjadi berikutnya bahkan lebih mengejutkan baginya. Rumput ekor rubah hijau di mulut pemuda itu tiba-tiba naik ke udara dan meledak menjadi cahaya ilahi yang menyelaukan. Mengikuti dengan saksama. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari tanah. Di bawah kekuatan ini, dunia di depannya bergetar. Karena kekuatan ini mengandung kehendak surgawi yang mengerikan. Seolah-olah pemuda itu telah berinkarnasi ke dalam kehendak jalan surgawi pada saat ini. Apa? Penguasa kerajaan ilahi di puncak langit tiba-tiba mengubah ekspresinya. Pupil mata Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba menyusut karena mereka terlalu akrab dengan aura ini. Ini juga kekuatan asal. Itu benar. Kekuatan yang keluar dari rumput ekor rubah hijau adalah kekuatan asal. Mungkinkah itu? Bahwa ada pula dunia independen yang tersembunyi di rumput ekor rubah hijau. Tapi bagaimana ini mungkin? Qin besar, benua yang terlupakan, tingkat ketiga keajaiban, alam kuno, alam awan langit. Mereka telah menjelajahi banyak tempat dan hanya menemukan alam kura-kura hitam. Lebih-lebih lagi. Selain Qin Fei Yang, mereka belum pernah melihat siapapun yang memiliki dunia independen. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan asal yang dipanggil oleh pemuda itu tampaknya beberapa tingkat lebih kuat dari kekuatan asal kerajaan ilahi. Kekuatan asal ini tidak menyerang makna tertinggi raja, juga tidak menyerang kekuatan asal yang keluar dari pintu batu. Sebaliknya, kekuatan ini membentuk penghalang yang menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gemuruh. Niat tertinggi di depan dan energi asal di belakang menabrak penghalang hampir bersamaan. Pada saat ini, jantung Qin Fei Yang dan yang lainnya berdebar kencang. Seseorang harus tahu. Raja dan yang lainnya tidak hanya memiliki sejumlah besar ultimate, tetapi mereka juga memiliki kehendak surga. Kekuatan asal mula kerajaan ilahi bahkan lebih mengerikan. Bahkan dengan kekuatan sumber milik pemuda itu, dia tidak akan mampu menahan serangan mengerikan yang diarahkan ke penghalang di saat yang bersamaan. Tetapi, yang mengejutkan mereka adalah, tak peduli apakah itu niat tertinggi atau energi asal, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang saat mereka menyerangnya. Faktanya, penghalang itu bahkan tidak bergetar. Seperti batu besar, itu tidak bisa dihancurkan. Adikmu ini terlalu kuat. Frenzy, Serigala bermata putih, dan Long Qin semuanya tercengang. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan, hati mereka pun ikut bergejolak. Hanya satu kekuatan asal yang mampu menghalangi begitu banyak niat tertinggi dan kekuatan asal kerajaan ilahi. Seberapa mengerikankah energi intisari milik pemuda itu? Pada saat yang sama, Raja dan yang lainnya menatap penghalang di sekitar Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan mata mereka gemetar. Penguasa kerajaan ilahi di puncak langit pun tak percaya. Seutas energi asal sungguh sekuat ini. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dapat dikuasai seorang junior? Saya jarang marah, tapi kali ini saya benar-benar marah. Jika aku marah, kamu akan mendapat masalah. Mata pemuda itu masih terpaku pada puncak langit. Begitu dia selesai berbicara, penghalang itu meledak dengan kekuatan dahsyat. Seketika itu juga menghancurkan semua misteri tertinggi dan energi asal. Kemudian, penghalang itu runtuh dan berubah menjadi pedang sepanjang tiga meter. Pedang itu menebas ke arah puncak langit dengan ketajaman dahsyat. Hem. Di puncak langit, sang penguasa kerajaan ilahi mendengus dingin. Langsung. Kekuatan asal yang tak berujung tercura bagaikan air terjun, menenggelamkan langit sejauh ribuan mil, menggemparkan dunia. Ledakan. Pedang itu melesat ke langit, dan kekuatan asal yang mengalir turun langsung terbelah. Pedang itu tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan langsung melesat ke atas langit. Ah. Momen berikutnya. Teriakan mengerikan terdengar di angkasa. Segera setelah. Sebuah lengan berdarah jatuh dari langit, membawa serta genangan darah. Apa? Lengan sang dominator dipotong. Sang raja dan yang lainnya terkejut. Ini sungguh mimpi. Penguasa dunia terluka. Mereka telah saling kenal bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat menyakiti sang dominator sedikitpun. Tak perlu dikatakan, Qin Fei Yang dan yang lainnya. Keterkejutan dalam hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu kuat. Dia hanyalah sosok seperti dewa. Qin Batian. Siapa kamu sebenarnya? Di puncak langit. Sang penguasa kerajaan ilahi meraum dengan marah. Apakah kamu bodoh? Karena aku adalah Qin Batian, maka secara alami aku adalah putra dari putri kerajaan ilahi. Tentu saja, aku juga cucu raja. Pemuda itu mencibir, menatap ke arah sang raja, dan berkata dengan nada bercanda, kakek, bagaimana menurutmu? Mendengar kata, kakek, hati sang raja menjadi kacau, dan dia tidak bisa tenang. Dia tidak meragukan identitas pemuda itu. Karena 3000 inkarnasi adalah bukti terbaik. Dan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak membantah. Artinya, pemuda dihadapan mereka itu memang putra dari pasangan kaisar dan putrinya. Tetapi, sulit untuk membayangkan bahwa seorang junior tidak hanya memiliki kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi, tetapi juga memiliki kekuatan asal yang begitu mengerikan. Pemuda itu kemudian menatap Dewa Langit Ji dan memamerkan giginya. Aku juga harus memanggilmu Paman. Hati Dewa Langit Ji bergejolak saat mendengar kata, Paman. Tentu saja, dia paling tahu kekuatan pemuda itu. Karena di benua barat, pemuda itu telah bertarung dengannya ribuan kali. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan asalnya, kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Sejujurnya, dia sangat senang memiliki keponakan seperti itu. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, dia terkejut. Tepat seperti yang dipikirkan sang raja, bagaimana mungkin seorang junior mempunyai metode yang menantang surga. Kekuatan asal. Hanya penguasa dunia yang mampu mengendalikannya. Apakah benar-benar ada dunia independen yang tersembunyi di ekor anjing itu? Dan dunia yang bahkan lebih besar dari kerajaan ilahi. Ledakan. Pada saat ini. Di puncak langit. Gumpalan kekuatan asal muncul sekali lagi. Pemuda itu mengangkat alisnya, menatap ke atas langit, dan berkata, Apakah kamu masih ingin menyerang? Jangan lupa bahwa kamu telah mengingkari janjimu. Pada saat yang sama. Dia mengirimkan suaranya ke Kinfei Yang dan yang lainnya, besiaplah untuk lari menyelamatkan diri. Lari demi hidup kita. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Dia telah memotong lengan penguasa kerajaan ilahi. Apakah dia masih perlu melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya? Batuk, batuk. Jangan terlalu berharap padaku. Saya hanya memiliki satu sumber kekuatan asal. Saya sudah memakannya dengan memotong lengannya. Saya pikir saya bisa mengintimidasi dia, tetapi sekarang tampaknya saya malah membuatnya marah. Pemuda itu berpikir. Tidak mungkin. Hanya satu sumber kekuatan asal. Jangan bercanda dengan kami saat ini. Frenzy mentransmisikan suaranya. Apakah aku terlihat sedang bercanda denganmu? Pemuda itu tersenyum pahit. Frenzy memandang ekspresi pemuda itu dan hatinya pun hancur. Tatapan mata Longchen juga sedikit tenggelam, dan dia mentransmisikan suaranya, kita tidak bisa lari sekarang, karena begitu kita lari, dia akan tahu bahwa kita tidak punya cara lain. Itu benar. Kita harus tetap tenang. Mari kita lihat apakah dia berani bergerak. Kinfei Yang juga berkata diam-diam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas langit dan berkata, saat itu, ketika aku bertarung dengan Raja, kamu secara pribadi berjanji bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam perang antara alam awan langit dan Skandinavia selama 10 ribu tahun. Apa, sebagai penguasa kerajaan ilahi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi penjahat yang mengingkari janjimu? Namun penguasa kerajaan ilahi pura-pura tuli. Sumber kekuatan asal melonjak di langit, menghasilkan gerakan mematikan yang lebih mengerikan. Longchen berteriak, jika kalian benar-benar berani bergerak, aku akan memanggil naga es dan binatang penelan surga. Haha, kau ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti raja ini? Jangan lupa, kamu sekarang berada di kerajaan ilahi. Bahkan jika kamu telah membuat jembatan kontrak dengan mereka, kamu tidak dapat menghubungi mereka sekarang. Sang penguasa kerajaan ilahi mencibir. Benarkah begitu? Longchen mengangkat lengannya, dan sebuah token muncul. Hem, Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat token itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ini diberikan kepada kami oleh naga es. Dia berkata bahwa selama kita dalam bahaya, kita dapat menghancurkan token ini. Dimanapun kita berada, dia akan dapat mendeteksi kita dengan segera. Tentu saja. Jika kamu yakin dapat menghadang naga es dan binatang penelan surga, maka kamu dapat mengabaikannya. Longchen mencibir. Desir. Dalam sekejap, tatapan Qin Fei Yang dan yang lainnya, begitu pula Sang Raja, tertuju pada token di tangan Longchen. Meskipun itu palsu, tetaplah percaya diri. Longchen berkata dalam hati. Palsu. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apakah ada kesalahan? Melihat Longchen berbicara begitu serius, mereka benar-benar mempercayainya. Pada saat itu, mereka memandang puncak langit dengan ekspresi yang sangat tenang. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara berakting? Di puncak langit, Sang Penguasa Kerajaan Ilahi juga menatap token di tangan Longchen, matanya penuh ketakutan. Lebih-lebih lagi, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa memang ada aura naga es di token ini. Sialan, kenapa kau terus menghantuiku? Ada sedikit kemarahan dalam ekspresinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Aku berjanji tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara alam awan langit dan Kerajaan Ilahi, tetapi sekarang, kamu telah membunuh jalanmu menuju Kerajaan Ilahi. Namun sebelum dia selesai berbicara, Longchen berkata dengan nada menghina, Kamu ingin mengingkari janjimu dengan membunuh untuk mencapai Kerajaan Ilahi. Saat kau membunuh dalam perjalananmu menuju alam awan langit kami, apa yang kami katakan. Benarkah yang boleh membakar hanya pejabat, sedangkan rakyat biasa tidak boleh menyalakan pelita. Penguasa Kerajaan Ilahi itu sangat kesal, dan mendengus dingin, Baiklah, dalam sepuluh ribu tahun, aku tidak akan campur tangan. Kalian semua jaga diri kalian sendiri. Setelah berkata demikian, dia menghilang tanpa jejak. Kekuatan asal yang melonjak di langit juga menghilang. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dan tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Mereka akhirnya menghancurkan penguasa Kerajaan Ilahi. Namun, empat ribu delapan puluh, Qin Fei Yang bisa bertarung melawan Raja. Pemuda itu mampu bertarung melawan Dewa Langit Ji. Namun, Long Qin, Long Chen, Frenzy, dan White Eye Wolf belum bergabung dengan kehendak surga. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Celestial, apalagi Divine King. Serigala bermata putih berkata, Long Qin, lihatlah betapa berbahayanya situasi kita. Mengapa kamu tidak membantu kami memecahkan segelnya? Tidak. Ini prinsip saya. Long Qin berpikir. Serigala bermata putih sangat marah. Jangan pikirkan itu sekarang. Berlari. Long Chen menyimpan token itu dan berkata, Berlari. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berpikir, kita belum menekan gerbang Kerajaan Ilahi. Jika kita melarikan diri sekarang, mereka mungkin lari ke alam awan langit. Kalau begitu hancurkan. Kata Long Chen. Itulah satu-satunya cara. Menyerang. Teriak Qin Fei Yang. Kecuali pemuda itu, yang lainnya semua mengaktifkan ultimaci tertinggi mereka dan menyerang gerbang batu di belakang mereka. Hem. Raja dan tiga orang lainnya tercengang. Mereka ingin menghancurkan gerbang Kerajaan Ilahi. Ledakan. Dewa Surgawiji melangkah maju dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan tiga ribu inkarnasinya. Paman, pertempuran terakhir belum berakhir. Pemuda itu bertingkah seolah-olah dia belum bangun lagi. Dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya dan menyerang Dewa Langit Ji. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat keponakanmu. Mata Dewa Surgawiji berubah dingin. Ledakan. Keduanya langsung beradu dan menyerbu ke langit. Qin Fei Yang segera berhenti dan berbalik menghadap Raja dan yang lainnya. Dia berkata kepada Frenzy dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang, cepatlah. Sebelum suaranya menghilang. Tiga ribu inkarnasi muncul dan mengaktifkan ultimaci tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, hukum kematian, dan hukum karma pada saat yang sama. Di depan, Raja dan yang lainnya terakhir muncul dan maju dengan kehendak surga. Pada saat ini, orang gila dan yang lainnya juga menyerang pintu batu. Namun, pada saat ini, sinar cahaya ilahi yang menyelaukan muncul di pintu batu. Niat utama kelompok ilmuwan gila itu menghantam pintu batu, tetapi pintu itu sama sekali tidak bergeming. Bagaimana ini mungkin? Long Qin terkejut. Seperti yang dikatakan Qin Shi kecil, setelah Putri Kerajaan Ilahi menghancurkan gerbang Kerajaan Ilahi terakhir kali, musuh meningkatkan kekuatan gerbang Kerajaan Ilahi. Ekspresi orang gila itu menjadi gelap. Lalu apa? Long Qin bertanya. Ledakan. Qin Fei Yang dan Trio Raja juga bentrok. Fluktuasi yang merusak meletus seperti gunung berapi. Frenzi dan yang lainnya segera bersembunyi di balik pintu batu. Saya harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Serigala bermata putih mendesak. Lihat aku. Frenzi mengambil keputusan dan langsung berubah menjadi raksasa. Serigala bermata putih dan Long Qin dengan cepat mundur dan menatap Frenzi dengan heran. Frenzi membungku, meraih pintu batu dengan kedua tangan, dan meraung, bangun. Dalam sekejap, pembuluh darahnya menonjol. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk secara paksa menarik pintu batu itu dari tanah. Itu juga berhasil. Serigala bermata putih dan Long Qin tercengang. Itu sungguh sederhana dan penuh kekerasan. Ayo pergi. Orang gila itu meraung, mengangkat pintu batu, berbalik, dan berlari. Serigala bermata putih dan Long Qin Zhi saling berpandangan dan buru-buru mengikuti untuk membantu menekan pintu batu. Karena pintu batu itu bermasalah. Melihat ini, pemuda itu dan Qin Fei yang segera berbalik dan mengejar Frenzi dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Paman, lain kali kita bertarung lagi. Pria muda itu terkekeh. Dewa Surgawiji sangat marah sehingga ia mengaktifkan momen waktu dan mengejar mereka. Ketiga raja itu tidak berani lalai. Mereka harus merebut kembali gerbang kerajaan ilahi, atau mereka akan berada dalam situasi pasif. Apa-apaan tempat ini. Bahkan tidak ada satu makhluk hidup pun. Setengah jam kemudian, pengejaran masih berlangsung. Serigala bermata putih mengamati tanah di depannya dan mengerutkan kening. Sudah lama sekali, tetapi dia masih belum melihat satu pun makhluk hidup. Bukan saja tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah mereka telah memasuki ilusi. Tetapi Qin Fei yang menggunakan mata kehidupan dan kematian untuk melihat bahwa tidak ada ilusi di sini. Lihat! Ada pohon di depan. Tiba-tiba, Long Qin menunjuk ke pegunungan di depan mereka. Qin Fei yang dan yang lainnya mendongak. Memang, di pegunungan yang jaraknya ratusan ribu mil, mereka melihat pohon-pohon dan binatang buas yang mengjulang tinggi. Awan dan kabut masih menyelimuti pegunungan. Jika area yang mereka masuki saat ini adalah api penyucian, maka di luar adalah surga. Selanjutnya, langitnya cerah dan tak berbatas. Long Qin mengamati sekelilingnya dan bergumam, ini mungkin area terlarang, jadi tidak ada sehelai pun rumput yang tumbuh. Ini sangat mirip dengan pintu masuk ke dunia kuno. Serigala bermata putih mengangguk. Karena pintu masuk ke dunia kuno juga merupakan tanah kematian. Sementara mereka sedang berbicara. Mereka telah melintasi ratusan ribu mil dan tiba di atas pegunungan yang hijau. Sinar matahari yang hangat menyinari, membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka sedang duduk di tengah angin musim semi. Lebih-lebih lagi. Awan dan kabut di pegunungan semuanya terbentuk dari esensiki. Hanya esensiki yang menyelimuti tempat ini jauh melampaui alam awan langit. Tidak mengherankan jika Ryuko dan yang lainnya memandang rendah alam awan langit. Mereka punya modal untuk melakukannya. Sang seniman bela diri penguasa manusia berteriak, Kinfei Yang, cepat berhenti. Kamu ingin kami berhenti, jadi kami akan berhenti. Memberimu begitu banyak wajah. Jika kemampu, datanglah dan kejar kami. Pokoknya, kita sekarang berada di kerajaan ilahi. Kami tidak takut menghadapi pertempuran sengit denganmu. Serigala bermata putih tertawa. Di masa lalu, mereka harus mengkhawatirkan keselamatan makhluk hidup di alam awan langit, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tabrakan dengan kerajaan ilahi. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang mereka telah memasuki kerajaan ilahi, tidak masalah meskipun orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Jadi sekarang, yang seharusnya khawatir adalah monark dan yang lainnya. Siapa mereka? Mereka benar-benar membawa gerbang kerajaan ilahi. Lihat, orang-orang di belakang mereka adalah raja, raja dewa, penguasa manusia, dan Tuan Jitianjun. Mereka benar-benar mengejar anak-anak muda ini secara langsung. Apakah kamu bercanda? Ketika Kinfei Yangdan yang lainnya bergegas keluar dari area terlarang ini, hal itu dengan cepat menimbulkan sensasi. Burung-burung dan binatang yang mereka temui sepanjang jalan semuanya sangat terkejut. Meskipun nama Kinfei Yangdan yang lainnya mungkin telah tersebar di seluruh kerajaan ilahi, tidak banyak orang yang tahu seperti apa penampilan mereka. Dan burung-burung dan binatang buas di dunia biasanya tinggal di sarang mereka sendiri dan tidak akan pergi kecuali ada keadaan khusus. Jadi mereka tidak tahu seperti apa rupa Kinfei Yangdan yang lainnya. Jadi pada saat ini, melihat Kinfei Yangdan yang lainnya membawa gerbang batu dan raja serta yang lainnya mengikuti dari dekat, hati mereka dipenuhi keraguan. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang raksasa sepanjang ratusan kaki meraum dari pegunungan dan menghalangi jalan Kinfei Yangdan yang lainnya. Dari mana cacing kecil ini berasal? Pergilah bersamaku. Orang gila berteriak. Gelombang kekuatan segala kejahatan menyeruak keluar. Kekuatan binatang raksasa itu juga tidak lemah. Ia telah menguasai jurus pamungkas biasa, tetapi ia langsung terbunuh oleh kekuatan segala kejahatan. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Kekuatan macam apa ini? Terlalu mengerikan. Awalnya banyak binatang buas yang ingin berlari menghampiri untuk mencegat mereka, namun saat melihat kejadian tersebut, mereka langsung kabur dengan panik. Di belakang, sang raja dan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika mereka berada di area terlarang, mereka masih bisa menyerang dengan berani. Namun sekarang setelah mereka berada di dunia luar, mereka tidak mempertimbangkan dampak pertempuran tersebut. Bagi para ahli di level mereka, darah akan mengalir seperti sungai setiap kali mereka bertarung. Kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki kota di depan. Kalau tidak, begitu kita menyerang, akan ada banyak korban. Sang penguasa manusia berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Dulu, kita bisa saja bertindak tidak bermoral di alam awan langit, tetapi sekarang setelah mereka datang ke kerajaan ilahi kita, kita harus bertindak hati-hati. Raja Dewa pun menganggup tanda setuju. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melihat kota di depan. Skala kota itu setidaknya puluhan ribu mil. Dinding-dinding di semua sisi mengjulang tinggi seperti gunung, memancarkan Aura Kuno. Masih mengejar. Long Qin menatap keempat orang dari kerajaan ilahi di belakangnya, dan jejak keganasan tiba-tiba merayap di antara alisnya. Ledakan. Dia mengaktifkan tiga kekuatan mendalam pamungkas, dan dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, dia melesat menuju kota. Apa? Wajah sang raja dan yang lainnya berubah. Bukankah kalian orang-orang dari kerajaan ilahi suka membantai kota-kota? Maka nona muda ini juga akan merasakan bagaimana rasanya membantai sebuah kota. Long Qin tersenyum sinis. Namun, tepat saat tiga kedalaman tertinggi hendak mencapai kota, tiga sosok muncul di tembok kota dan melepaskan kedalaman tertinggi terkuat mereka untuk menghalangi tiga kedalaman tertinggi Long Qin. Mustahil. Pupil mata Long Qin mengecil. Di kota terpencil seperti itu, sebenarnya ada tiga orang ahli yang telah memahami kedalaman hukum yang terkuat. Berani sekali kau. Setelah menghalangi kekuatan mendalam Long Qin, mereka bertiga meraung dan melangkah maju. Aura mereka meraung ke segala arah saat mereka menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mundur. Sang penguasa manusia melihat ini dan buru-buru berteriak. Berdaulat. Ketiganya tercengang. Pandangan mereka beralih ke Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu ke Kaisar dan yang lainnya di belakang mereka. Apa? Raja, Raja Dewa, Tuan Ji Tianjun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berempat ada di sini? Mungkinkah mereka mengejar anak-anak muda yang ada di depan mereka? Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Dikejar-kejar monark dan yang lain namun tetap bisa lolos dari daerah terlarang, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang biasa? Tanpa berpikir, mereka menginjak rem dan segera mundur ke pinggir. Setelah menyinggung kami, kau masih ingin lari. Si gila terbang mendekat dan mencibir. Dia mengangkat gerbang kerajaan ilahi dan menghancurkannya ke arah mereka bertiga seperti batu bata. Ini adalah gerbang kerajaan ilahi. Bahkan, salah satu dari mereka berseru. Ah! Momen berikutnya. Tiga teriakan terdengar, ketiganya hancur di tempat dan darah menodai langit. Mustahil. Dia membunuh mereka begitu saja. Orang-orang di kota tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihat pemandangan ini. Kalian, cepat tinggalkan kota ini. Sang Penguasa Manusia meraung cemas. Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Orang-orang di kota itu berhamburan keluar kota bagaikan segerombolan lebah. Qin Fei Yang dan yang lainnya terbang ke langit di atas kota. Mata si orang gila berlumuran darah saat dia menghantam dengan kekuatan segala kejahatan. Disertai ledakan keras, seluruh kota langsung berubah menjadi abu, dan banyak orang yang melarikan diri terbunuh atau terluka. Kalian benar-benar gila. Sang Penguasa Manusia meraung. Haha. Kita gila. Ketika kalian membunuh makhluk-makhluk dari alam awan langit dan neraka raja dunia bawah, bukankah kalian sudah gila? Aku hanya memberimu sedikit obatmu sendiri. Sekarang kau tahu sakitnya, kan? Suasana hatimu sekarang adalah suasana hati miliaran makhluk di alam awan langit kita saat itu. Jangan khawatir, pertunjukan bagus belum datang. Jika aku tidak membantai semua kota di kerajaan ilahimu, aku bersumpah tidak akan berhenti. Si orang gila tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton!